Kembalinya si Manuisa rendah jilid 1. Cuit. Cuit cacuitan camar terdengar riuh sambil melintas di atas permukaan laut yang menggulung ombak menuju pantai, angin yang berhembus tenang menuju daratan menyeruak keringgunan hutan seiring deburan ombak yang menghempas bebatuan pantai, pesona alam yang menakjubkan dan membuat hati sejuk dan teduh, terlebih pesona alam itu dinikmati dari atas sebuah batu karang yang menjulang tinggi, serasa diri berada di awang menikmati birunya laut, lembutnya belain angin yang berhembus, indahnya nyanyian camar, riuhnya deburan ombak. Hal itulah yang dirasakan oleh seorang gadis berumur 19 tahun yang sedang duduk di atas batu karang di tepi pantai, perempuan itu luar biasa cantik, matanya luar biasa indah cemerlang, hidungnya yang mancung, pipinya yang ranum serta bibir yang merah basah merekah, dia adalah Kwee Kimin, Sumoy dari Imbiang Sintai Hapkwa Ahanbu. Sejak keduanya bertemu lima tahun yang lalu, mereka telah diikat kedekatan kekeluargaan, seiring tugas yang mereka jalankan, maka selama empat tahun perjalanan mereka, dan setahun keberadaan keduanya di pulau Kura Kura, telah menimbulkan aneka perasaan di antara keduanya. Awalnya rasa sayang yang timbul adalah rasa sayang persaudaraan, terlebih umur keduanya bertaut delapan tahun, namun ketika keduanya menyusuri wilayah barat yang merupakan wilayah terakhir penyisiran mereka akan keberadaan hekte, pada hati keduanya muncul perasaan lain. Suatu hari keduanya sedang beristirahat di sebuah sumber air, dalam hutan sebelah utara kota Hopi, sebagaimana biasa Kwee Kimin yang sudah berumur delapan belas tahun mempersiapkan makanan berupa binatang buruan untuk mereka makan, Kwee Kimin sangat telat melayani suhengnya, setiap apa yang dilakukan yang berhubungan dengan suhengnya, selalu dijalankan dengan penuh semangat. Harisma suhengnya, membuat ia tunduk lahir batin, sebaliknya Kwee Kimin merasakan kenyamanan tiada tero di samping sumoinya ini, sekali sumoinya tidak memasakkan sesuatu untuknya, Kwee Kimin merasa ada yang tidak pas, sekali tidak melihat keceriaan sumoinya, rasanya ada yang hilang. Hari itu Kwee Kimin memasak panggang ikan air tawar yang berhasil ditangkap oleh Kwee Kimin di aliran sungai itu, aroma daging gurih demikian membetik selera apalagi ditambah bauk nasi yang hangat dan harum, Kwee Kimin mengisi mangkok dengan nasi, beserta daging ikan panggang yang lembut, lalu Kwee Kimin hidangkan di antara mereka. Marilah suheng kita makan ujar Kwee Kimin, dengan senyuk ceria Kwee Kimin menyambut ajakan itu, wajah itu serasa tidak sabar ingin menikmati masakan sumoinya yang pasti sangat enak, sebagaimana sudah biasa dirasakannya. Kwee Kimin demikianlah menikmati makanannya, di samping Kwee Kimin yang dengan lembut mengunyah makanannya, Kwee Kimin merasakan makanannya ini luar biasa nikmat. Seiring matanya yang hangat menikmati wajah sumoinya yang cantik yang duduk di sampingnya. Setelah keduanya selesai makan, Kwee Kimin mencuci mangkok nasi di pinggir sungai, semua gerakannya demikian indah dan memikat di mata Kwaahan Bu. Tegupan jantung Kwaahan Bu semakin bertalu-talu ketika melihat, ikat rambut Kwee Kimin lepas, spontan Kwee Kimin meletakkan mangkok yang dicucinya, dan berdiri menghadap Kwaahan Bu. Kemudian Kwee Kimin mengangkat kedua tangannya untuk mengikat rambutnya yang terlepas, gerakan erotis sumoinya yang berwajah bida dari iang tubuhnya sedang mekar dengan lekukan-lekukan yang indah. Pemandangan sekilas itu-itu membuat jantung Kwaahan Bu menggulap persayang dan mesra. Kwee Kimin duduk dengan senyum lembut menatap wajah Suhengnya yang tampan Suheng, apakah pulau Kura-Kura masih jauh? Tidak lagi Sumoy, kira-kira kurang dari dua bulan kita akan sampai di kota Kaifeng, jawab Kwaahan Bu. Apakah kamu merasa lelah dalam perjalanan ini Sumoy? Tidak Suheng, di dekatmu aku tidak akan merasa pernah lelah, jawaban Kwee Kimin membuat mereka saling pandang. Wajah Kwee Kimin berubah merona merah, sebenarnya pernyataan itu sering diungkapkan oleh Kwee Kimin sejak mereka memulai perjalanan dari kota pengbun, namun saat itu umur Kwee Kimin masih 14, 15 tahun, dan kali ini saat usianya 18 tahun, pernyataan itu terdengar lain di telinga keduanya. Suheng kenapa engkau memandangku seperti itu, tatapan Suheng membuat aku gemetar dan meremang saking malunya. Sumoy, bisik Kwaahan Bu sambil meraih jemari Kwee Kimin, Kwee Kimin sontak lemah lunglai, Kwaahan Bu memegang kedua pundak Kwee Kimin, dan menarik ke pelukannya, Kwee Kimin merasakan pelukan itu demikian hangat penuh getaran. Kwaahan Bu menundukkan kepala mengecup metu Kwee Kimin, hati Kwee Kimin menggelepar hangat, lalu bibir Kwaahan Bu melumat bibir Kwee Kimin, Kwee Kimin merasakan dirinya melayang merasakan gigitan kecil dan menyimpan sejuta geli yang menghentak seluruh pembulu darahnya. Kwaahan Bu melepas lumatan panjang, dan keduanya terhempas lemas dengan nafas memburu Suheng, UU, UU, Suheng, Kwee Kimin lirih diringin sedus dan yang menyesak dadanya sehingga ia menangis lemas di pelukan Suhengnya. Inmui, aku cinta padamu, bisikwaahan Bu mesra, membuat Kwee Kimin semakin haru dan sayang. Buko, aku, aku merasakan bahagia yang tidak terlukiskan, perlakuanmu hari ini membuat aku melayang nikmat tidak terperikan, aku juga sayang padamu Buko, sahut Kwee Kimin. Setelah keduanya tenang dari amukan badai asmara yang melanda. Buko, keinginanku demikian besar selalu berada di sisimu, apakah begini yang dirasakan oleh cicitan Sian Li? Kemungkinan besar demikian juga lah Inmui. HMH, alangkah perihatinya ketika ia engkau tinggalkan Koko. Inmui, kadang cinta membutuhkan pengorbanan, kadang cinta butuh pengujian. Koko, jika keperihan Li Cici merupakan pengorbanan, tentu pengorbanannya tidak akan sisiakan Koko, janganlah Koko biarkan Li Cici mengalami keperihan yang lama. Tentu Inmui, setelah mengambil langkah dengan keadaan kita, maka tentu kita akan berkunjung lagi ke desa Kanghu. Maksud Koko, bagaimana? Setelah engkau menyempurnakan ilmu turunan kita, maka kita akan menikah Inmui? Koko, aku bahagia mendengarnya, sahut Kwee Kimin sambil mempererat pelukannya pada Kwa Ahanbu. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita ujar Kwa Ahanbu. Kemudian mereka pun berdiri dan berkebuat dari tempat itu. Dua bulan kemudian mereka pun sampai di kota Kaifeng, keduanya memasuki sebuah likuan. Pemilik likuan dengan ramah menyambut Imbi yang Sintaihab. Sintaihab yang budiman, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa Paman. Pelayan Sintaihab segera dilayani seru pemilik likuan pada pelayan, seorang pelayan menjura ramah Twako. Pesanan kami hanya nasi dan lauk pauknya serta teh hangat. Baik si teh hab, sahut pelayan dan berbalik menuju dapur silahkan teh hab, dan maaf saya tinggal dulu. Oh ya tidak apa Paman, silahkan, sahut Kwa Ahanbu. Para tamu mengangguk dengan senyum ramah menatap Imbi yang Sintaihab buko, apakah mereka semua ini koko kenal? Kenal nama atau kenal wajah tentu-tentu tidak inmoi, tapi penduduk Kaifeng kenal belaka pada keluarga kita di Pulau Kura-Kura, terlebih Pulau Leluar kita-kita itu termasuk wilayah kota Kaifeng, jawab Kwa Ahanbu, Kwe E Kimin manggut-manggut. Saat makanan telah dihidang keduanya pun makan, sekitar satu jam kemudian setelah keduanya selesai makan, dua orang petugas pemerintah memasuki likuan dan mendekati meja Kwa Ahanbu. Selamat berjumpa si teh hab, selamat berjumpa jiwi si cu. Si teh hab, kami pengawal kau kong cu, membawa pesan untuk disampaikan pada si teh hab. Pesan apakah itu Ciyangkun? Dengan harapan besar kau taijin mengundang si teh hab singgah di kediaman kau taijin. H.M.H., baiklah Ciyangkun, marilah kita menemui kau kong cu, sahut Kwa Ahanbu, pemilik likuan datang mendekat. Paman, berapakah harga makanan kami? Tidak usah dibayar si teh hab, saya ikhlas dan terima kasih bahwa si teh hab sudah berkunjung ke likuan saya. Waduh, kami jadi serba salah ini Paman, tidak, teh hab, janganlah merasa sungkan. Baiklah Paman, terima kasih atas semuanya, dan kami pamit dulu karena kau kong cu memanggil kami, ya, silahkan teh hab, semoga teh hab panjang umur dan selalu dalam keadaan sehat, sahut pemilik likuan. Si teh hab pun meninggalkan likuan dan mengikuti dua Ciyangkun ke tempat kau kong cu. Selamat bertemu kembali si teh hab, sapa kau taijin. Selamat bertemu taijin yang mulia. Saya sangat senang dengan kembalinya teh hab dari perjalanan panjang menyusuri Tionggoan, dan sangat bersyukur bahwa si teh hab dalam keadaan sehat dan baik. Berkat doa taijin, Tiong melimpahkan berkah pada kami. Oh ya si teh hab yang budiman, apakah si teh hab akan kembali ke Pulau Kura-Kura? Benar sekali Paman, istana Pulau Kura-Kura sudah hampir sembilan tahun saya tinggalkan, tentu keadaannya tidak terurus. Oh ya kenalkan taijin, ini semua saya, namanya adalah Kue E. Ki Min, putri dari Paman Kue E. Tian yang dulu berkediaman di senyang wilayah timur, ujar Kua Ahon Bu memperkenalkan Kue E. Ki Min, Kue E. Ki Min menjurah hormat. Selamat bertemu si teh hab, senang bertemu dengan si teh hab, ujar kau taijin, demikian juga saya taijin yang baik, sahut Kue E. Ki Min. Lalu apakah rencana si teh hab selanjutnya? Rencana kami akan menetap kembali di Pulau Kura-Kura, taijin, HMH, jika demikian, sungguh amat baik si teh hab. Kalau begitu jalur ke Pulau Kura-Kura akan kembali beroperasi, bukankah demikian si teh hab? Benar sekali taijin, dan tentunya banyak hal yang harus kami tata ulang setelah petang hengte pasif selama ini. Benar sekali si teh hab, dan jika perlu bantuan, janganlah sungkan berbagi dengan kami, dan sedaya yang ada pada kami, selagi dapat membantu, maka akan kami bantu. Terima kasih taijin atas budi baik dan kepeduliannya pada kami. Baiklah si teh hab, karena hari sudah sore, sebaiknya si teh hab menginap di sini, dan besok kalau si teh hab hendak ke Pulau Kura-Kura berangkatlah. Terima kasih taijin, bahwa kami disambut demikian baiknya, dan besok kalau tidak aral melintang kami akan berlayar ke Pulau Kura-Kura. Malam itu si teh hab menginap di rumah kau taijin, dan keesokan harinya si teh hab meninggalkan kota Kaifeng hendak ke Pulau Kura-Kura, di tepi pantai sapaan ramah para pelayan menyambut si teh hab yang hendak berlayar ke Pulau Kura-Kura, sebuah perahu dibeli si teh hab atas arahan kau taijin. Di tengah laut kedua si teh hab mendayung perahu dengan santai sambil menikmati pemandangan Laut Buko, Apa sajakah yang ada di Pulau Kura-Kura, dan bagaimana seorang kongcu demikian peduli dengan Pulau Leluar kita itu? Inmui, Pulau Kura-Kura bagian dari kota Kaifeng, dan terlebih sejak dahulu pulau itu merupakan pugaran dari masyarakat Kaifeng khususnya dan dunia Kangowu umumnya. Apa sajakah yang telah dibuat rimba persilatan terhadap Pulau Kura-Kura? Pulau itu dulunya adalah Pulau Kosong, setelah Kangkowu kita Kingkong taihab mendiami pulau itu, dan beliau berstatus sebagai Bengcu, maka pulau itu dibangunkan istana yang megah, pesanggerahan, balai pertemuan, dan bukaan petong hengte, bangunan-bangunan itu terwujud dari hasil jerih payah lioklim. Rasanya tidak sabar ingin menyaksikan dari dekat keadaan pulau itu buko, sahut kue e kimin. Dua hari lagi kita akan sampai Inmui jika kita berlayar santai seperti ini, tapi kalau mau besok pagi kita sudah sampai. Kalau begitu marilah kita percepat laju perahu kita buko. H.M.H., kalau begitu marilah Inmui, sahut kue a han bu, lalu dengan sekali hentakan dayung perahu melejit luar biasa di permukaan laut. Besok paginya si taihab sampai di bibir pantai Pulau Kura-Kura, kue a han bu mengikatkan perahu di tiang pelantaran, dan lalu keduanya memasuki pulau, kue e kimin terpana ketika melihat istana yang demikian besar dan megah. Setelah seharian melihat-lihat keadaan bangunan, keesokan harinya kue e kimin diajak kue a han bu untuk memasuki pekuburan penghuni Pulau Kura-Kura, dengan takzim keduanya bersimpuh di makam Kim Hong Taihab. Sejak itu keduanya tinggal di istana Pulau Kura-Kura, kue e kimin dengan ketekunan melatih pelajaran ilmu silatnya di bawah bimbingan suhengnya, dua bulan kemudian ketika keduanya sedang berlatih ilmu silat bagian terakhir yakni Im Yang Patsin Im Hoat, tiba-tiba muncul tiga orang lelaki berumur 40 tahun, kue a han bu dan kue e kimin menghentikan latihan dan dengan senyum ramah menyambut ketiga lelaki tersebut. Selamat bertemu Sem Si Chu, sapa kue a han bu. Selamat bertemu Im Yang Sin Taihab, saya adalah Sim Chow Peng, dan ini Kamsong, dan yang ini Lau Kun, kami bertiga adalah Pet Hong Heng Teh di wilayah utara. Syukur pada Tian, bahwa ternyata selain dari kami berdua masih ada para susok yang selamat. Marilah kita masuk ke dalam Sem Su Heng Sahut kue a han bu dengan wajah berseri-seri, mereka pun memasuki istana. Sem Su Heng, apa yang telah kalian alami selama ini? Sutit, saat kedatangan Pak Sim Sai Jain di kediaman Su Hau, kami bertiga tidak berada di tempat. Sudah merupakan suratan dan ketetapan Tian Sem Su Heng, lalu bagaimana Sem Su Heng tiba-tiba muncul di sini? Perjalanan Su Teh ketika memasuki utara setelah menundukkan hekte wilayah selatan dan timur, sudah kami ketahui, dan kami menunggu Su Teh di Yin Chuan, tapi sampai 4 bulan kabar tentang Su Teh tiba-tiba hilang, akhirnya kami putuskan untuk berjalan ke wilayah timur dan berharap bertemu dengan Su Teh. Namun hingga kami sampai di Sinyang, kami tidak menemui Su Teh, lalu kami terus ke selatan. Ketika kami sampai di Hanzong, kami mendengar Pak Kek Hekte telah bubar, dan kami merasa yakin bahwa itu hasil usaha Su Teh. Lalu bagaimana selanjutnya Peng Su Heng tanya Kua Ahanbu? Setelah pikir-punya pikir, kami bertiga sepakat menunggu Su Teh di Pauteng, karena kami yakin, Su Teh akan menyusuri wilayah barat dan akan kembali ke selatan, dan sebulan yang lalu kami dengar bahwa Su Teh sudah berada di Pulau Kura-Kura, jadi kami langsung menuju kemari. Terima kasih Su Heng, dengan keberadaan Su Heng, kami merasa tidak sepi seperti ini. Su Teh, bagaimanakah sebenarnya keadaan Pulau Kura-Kura saat didatangi oleh Pak Sim Sai Jin tanya Kamsong? Su Heng, saya adalah Kua Ahanbu. Artinya Su Teh anak dari Susyok Kua Sanlun dan cucu Buyut dari Kong Bo Chow Kue E Hangin, selalau kun. Benar sekali Kun Su Heng, dan Sumoy ini adalah Kue E Kimin putri dari Kue E Tian Susyok yang berada di Sinyang, Sahut Kua Ahanbu, ketiganya Manggut-Manggut. Selanjutnya bagaimana Su Teh dengan kedatangan Pak Sim Sai Jin ke Pulau Kura-Kura tanya Kamsong? Saat pertama Pak Sim Sai Jin datang, dia ditundukan Kong Bo Chow Kue E Hangin, dan dibuang ke laut, dan ketika kedatangannya yang kedua, dia berhasil membinasakan keluarga kita, yang saat itu saya sedang berada dan tertidur di pekuburan. Sungguh Tian Maha Pemurah, sehingga Su Teh dapat selamat saat itu, Sahut Sim Chow Pengbenar Peng Su Heng, dan sejak itu saya mendalami ilmu di sini selama 8 tahun, kemudian setelah itu, saya keluar dan mengadakan penyusuran dan pembersihan Hekte di wilayah Tiong Goan. Syukurlah bahwa usaha Su Teh telah berhasil melenyapkan Pak Sim Sai Jin, Sahut Kamsong. Lenyap dalam arti tewas tidak Song Su Heng, karena Pak Sim Sai Jin manusia ganjil, dia memang melarikan diri dengan lukan yang amat parah, tapi dari keganjilan dirinya cenderung aku merasa tidak akan berulah lagi. Oh, demikian kan Su Teh selah ketiganya hampir bersamaan benar Su Heng. Kalau begitu apa rencana Su Teh selanjutnya tanya Sim Chow Peng. Alangkah baiknya jika Sam Su Heng juga tinggal di sini, sehingga kita lebih banyak ide dan pemikiran tentang apa dan bagaimana kita lakukan dengan pelau kura-kura, selakwee kimin. Pemikiran yang tepat menurut saya Sam Su Heng apa yang dikatakan Insumoy, Sahut Kwa Ahan Bu demikian juga bagus Su Teh, namun kami juga punya keluarga di In Chuan. H.M.H., jika demikian Su Heng, bagaimana kalau Sam Su Heng kembali ke Yin Chuan untuk memboyong Soso dan para Sutit ke sini, ujar Kwa Ahan Bu, ketiganya saling pandang. Baiklah Su Teh, dan kiranya bukan kita saja dari Pethong Heng Teh yang masih selamat. Jika hal itu benar Su Heng, alangkah baiknya jika para Su Heng itu menggabungkan diri ke sini, sehingga si Tai Hap dapat berkumpul di sini, selakwee kimin. Saya juga sependapat Su Heng, bagaimana menurut Sam Su Heng Sahut Kwa Ahan Bu. Baiklah jika demikian Su Teh dan Sumoy, besok kami akan kembali ke wilayah utara, dan jika bertemu dengan saudara-saudara yang lain, pesan Jiwi Su Teh akan kami sampaikan. Dan juga Su Heng jika sudah sampai di utara, tolong juga Su Heng menemui Bibi Tan Cui Sian Ibu dari Insumoy di kota Pengbun, dan sampaikan pesan kami, bahwa kami meminta supaya Bibi ikut rombongan Sam Su Heng pindah ke Pulau Kura-Kura, ujar Kwa Ahan Bu. Baik Su Teh, harapan Su Teh dan Sumoy akan kami subur di Pengbun, sahut lau kun terima kasih kun Su Heng, ujar Kwa Ahan Bu. Keesokan harinya berangkatlah Sim Chow Peng dan duarkannya ke utara, mereka mengadakan perjalanan cepat, ketiganya menempuh perjalanan dari wilayah timur ke utara, sementara Kwe E. Kim In melanjutkan latihannya menyempurnakan Im Yang Prat Sin Im Hoat. Sepuluh bulan kemudian ilmu tersebut pun telah sempurna dikuasai oleh Kwe E. Kim In. Im Moe, tinggallah di sini untuk beberapa hari, karena saya akan ke Kwe E. Kim In manja, Kwa Ahan Bu meraih tubuh Kwe E. Kim In mesra dan memeluknya seing. Hanya beberapa hari Im Moe, bisik Kwa Ahan Bu sambil mengecup bibir kekasihnya, sesaat mereka terseret dalam pelukan birahi, sehingga mereka saling pilin, lumat dan remas. Kemesraan itu demikian membakar, namun keduanya adalah manusia dari turunan unggulan, yang tidak terjebak pada pelanggaran batas susila. Keesokan harinya Kwa Ahan Bu menaiki perahu dan melaju melejit ke kota Kaifeng, dilepas Kwe E. Kim In dari pantai, setelah Kwa Ahan Bu tidak lagi kelihatan, Kwe E. Kim In menelusuri pantai yang landai, sehingga sampailah ia ke sebuah batu karang yang menjulang. Dengan gerakan ringan dan indah Kwe E. Kim In melompat ke atas batu karang, dia duduk menghadap ke laut lepas menikmati panorama laut yang indah. Ketika hari sudah sore Kwe E. Kim In turun dari batu karang, dan kembali ke istana Pulau Kura-Kura, segera Kwe E. Kim In menuju air terjun dan mandi di kubangan air yang jernih, sungguh keberadaannya di kubangan air terjun. Kwe E. Kim In kalah sore itu demikian menakjubkan, laksana bida dari iang turun dari kayangan di tempat yang indah dan sunyi, setelah puas mandi, Kwe E. Kim In kembali ke dalam istana untuk memasak makanan, bayangan wajah suhengnya yang tampan menggoda benaknya, sehingga dengan senyum terkulung ia menepis bayangan itu. Di kota Kaifeng Kwa Ahonbu makan malam di sebuah likuan, setelah makan Kwa Ahonbu mendekati pemilik likuan. Paman, aku ingin minta pertolongan Paman. Oh, ada apakah si Taihab, apa yang bisa saya bantu? Begini Paman, kami butuh tenaga untuk mengurus istana Pulau Kura-Kura, kira-kira di manakah saya dapatkan orang-orang yang saya butuhkan Paman? Oh, hal itu dapat kita usahakan besok Taihab, saya akan minta bantuan Akek untuk mencari orang-orang yang dibutuhkan si Taihab, kira-kira berapa orang yang dibutuhkan Taihab? Kira-kira 15 orang Paman, 10 orang wanita dan 5 orang laki-laki, HMH, baiklah Taihab, besok akan kita usahakan. Terima kasih Paman, atas bantuannya, dan sekarang saya akan istirahat, ujar Kwa Ahonbu, lalu ia meninggalkan pemilik likuan dan masuk ke kamar untuk istirahat. Keesokan harinya, pemilik likuan menyuruh Akek untuk mencari orang-orang yang dibutuhkan oleh si Taihab, dan sore harinya 5 orang itu pun didapatkan, Sudah hingga keesokan harinya Kwa Ahonbu memboyong 15 pekerja ke Pulau Kura-Kura, sesampai di Pulau Kura-Kura Kwee Kimin menyambut kedatangan Kwa Ahonbu dengan rombongan dengan pandangan berbinar, karena selama 3 hari sendirian di dalam istana yang besar dan megah, sekarang kekasihnya sudah kembali hatinya sudah senang, ditambah istana akan ramai oleh keberadaan para pekerja. Bagaimana kabarmu? Inmoy tanya Kwa Ahonbu dengan senyum lembut. Aku baik-baik saja buku, jawab Kwee Kimin dengan muka berseri-seri. Sekarang Inmoy bawalah 10 bibi ini dan tentukanlah tugas yang akan mereka lakukan, sementara aku akan berkeliling dengan 5 paman ini. Baik buku, marilah bibi semua, kita ke dalam, sahut Kwee Kimin, kemudian merekapan masuk ke dalam. Sementara Kwa Ahonbu membawa kelima laki-laki berumur 40 tahun berkeliling ke bagian-bagian bangunan di dalam pulau itu. Tiga petong hengte mengadakan perjalanan cepat, sehingga 4 bulan kemudian mereka sudah sampai di kota sinyang, ketiganya memasuki likuan yang cukup ramai oleh pengunjung. Peng Suheng, menurutmu apakah saudara-saudara kita di sinyang ini masih ada yang tersisa? Tanya Kam Song. Kemungkinan itu ada Song Sute, walaupun kecil kita selidiki saja sampai 2 hari, kalau tidak ada kita akan lanjutkan perjalanan ke utara, jawab Sim Chow Peng, sementara di samping mereka 2 pedagang sedang bercakap-cakap dengan serius. Wan Tuwako, sebaiknya kita menemui Li Taihap dan meminta bantuannya untuk meminta pertanggung jawaban Tung Chup Yau Kiyok, Golok Timur, atas keculasan mereka terhadap barang titipan kita. Apakah Li Taihap dapat kita andalkan Tio Tee? Masalahnya Pang Chup Yau Kiyok itu memiliki kesaktian yang tidak rendah. Setahu Kuan Tuwako, Li Taihap adalah bekas Pet Hong Heng Tee, jadi kiranya, kita dapat mengandalkan bantuannya. H.M.H., jika demikian baiklah Tio Tee, di mana bisa kita jumpai Li Taihap? Di sebelah utara kota, jadi mari kita bergegas ke sana, jawab si Tio, kemudian mereka pun segera membayar pesanan, dan keluar dari Li Kuan, Sim Chow Peng dan duarkannya pun mengikuti 2 pedagang tersebut. Di sebuah rumah yang sederhana kedua pedagang itu berhenti, ketika mereka mengetuk pintu seorang laki-laki berumur 40 tahun membuka pintu. Selamat berjumpa Li Taihap, sapa si Tio? Selamat berjumpa Jiwi Situ, ada apakah gerangan? Begini Taihap, kami ingin menyampaikan sesuatu pada Taihap, dan kami harap Taihap dapat membantu kami, jawab si Tio. Oha, silahkan masuk Jiwi Situ, maaf tempat seadanya saja. Ah, tidak apa-apa Taihap, sahut si Tio, kemudian keduanya masuk ke dalam, ketika ketiganya duduk, Li Taihap bertanya, apakah si Cu cuma berdua, atau kan masih ada yang lain kami hanya berdua Taihap, jawab si Tio. Sim Chow Peng dan keduarkannya saling pandang, lalu ketiganya melompat ke depan pintu kami juga hendak menemui Li Taihap. Seru Sim Chow Peng, Li Taihap berdiri dan membuka pintu maaf jika kedatangan kami membuat Li Taihap tidak nyaman. H.M.H. Siapakah Sam Si Cu tanya Li Taihap? Kami hendak mencari saudara kami Pethong Heng Teh, jawab Sim Chow Peng, mendengar jawaban itu Li Taihap terkejut dan lalu menjura. Silahkan masuk Sam Si Cu, mari kita bicara di dalam, ujar Li Taihap, setelah ketiganya masuk, dua perdagang itu terkejut. Bukankah tadi Sam Si Cu bersama kami di Li Koan? Benar Jiwi Si Cu, dan maaf kami mengikuti Jiwi Si Cu hingga sampai di sini, karena kami mendengar tentang Pethong Heng Teh, jawab Sim Chow Peng. Lanjutkanlah dulu pembicaraan dengan Jiwi Si Cu Li Taihap, setelah itu baru kita bicara, ujar Sim Chow Peng H.M.H., Jiwi Si Cu, sampaikanlah apa yang hendak disampaikan setelah Li Taihap kepada kedua pedagang. Li Taihap, saya adalah Tiosin dan rekan saya ini adalah Wan Keng, kami berdua mengalami masalah yang tidak sehat. Apakah itu Sim Si Cu? Dua minggu yang lalu kami menitipkan barang kepada Tung Ce Piu Au Kiok, berupa kain yang hendak dikirim ke kota Chang Chung, tetapi sampai di sana, teman kami yang menerima jumlah kain tidak sesuai dengan yang kami titipkan, jadi kami minta pertanggung jawaban Piu Au Kiok tersebut, namun kami tidak ditanggapi oleh Pang Cu Piu Au Kiok tersebut. Lalu apa yang bisa saya bantu Jiwi Si Cu tanya Li Taihap? Jika dapat, tolonglah kami Taihap untuk menyelesaikan urusan dengan Piu Au Kiok tersebut, baiklah Jiwi Si Cu, besok pagi aku akan Jiwi Si Cu akan menemui para Piawosu. Terima kasih Taihap, kalau begitu besok kami akan datang lagi menemui Taihap. Baiklah Jiwi Si Cu, sahut Li Taihap, kemudian dua pedagang itu pamit. Kemudian empat orang itu saling pandang. Li Taihap, saya adalah Sin Chou Peng, dua sute saya ini adalah Kamsong dan Lau Kun, kami adalah murid Pethong Hengte wilayah utara. Saya adalah Li Wan Fu, satu hal yang menyenangkan bahwa tiga saudaraku Pethong Hengte berkunjung di tempatku yang buruk ini. Demikian juga kami Fu Su Heng, sahut Sin Chou Peng. Selain dari kunjungan yang menyenangkan ini, apakah ada yang lain peng sute? Fu Su Heng, kami memang sedang mencari saudara-saudara kita yang masih hidup. Selain Su Heng, apakah masih ada saudara kita di wilayah timur ini yang hidup? Masih ada sute, ada empat orang lagi saudara kita. Kalau demikian Fu Su Heng, dimanakah mereka, dan dapatkah kita berkumpul? Tentu sute, mereka juga di kota Sinyang ini, marilah kita ke tempat Kui Su Heng tidak jauh dari sini, hanya dua blok dari perumahan ini, jawab Li Wan Fu. Empat Pethong Hengte pun bergegas menuju rumah Chou Aban Kui. Kui Su Heng seru Li Wan Fu sesampai di depan rumah, seorang lelaki berumur 45 keluar Fusute, ternyata kamu, masuklah sahut Chou Aban Kui, lalu mereka pun masuk ke dalam rumah. Ada apakah Fusute? Tanya Chou Aban Kui. Salam hormat kami Pethong Hengte wilayah utara kepada Kui Su Heng, selasim Chou Peng HMH, samsute Pethong Hengte. Benar Su Heng, saya adalah Sin Chou Peng, saya adalah Kamsong. Saya adalah Lau Kun. Hahaha, haha syukur pada Tian ternyata masih ada saudara kami dari utara yang hidup, sahut Chou Aban Kui dengan wajah berseri-seri. Kui Su Heng, saya akan memanggil lalu Bong Sute, Wan Gak Sute, Chu Kang Sute, supaya datang ke sini, selali Wan Fu. Baiklah Sute, segeralah panggil mereka, sahut Chou Aban Kui. Satu jam kemudian delapan Pethong Hengte berkumpul, pertemuan itu demikian mengharukan dan mengembirakan. Nah kita sudah berkumpul Peng Sute, apa yang hendak Sute sampaikan tanya Li Wan Fu. Kui Su Heng, Fu Su Heng dan Sute sekalian, sebenarnya usaha mencari sisa murid Pethong Hengte ini atas suruhan Kua A Sute Imbiang Sintai Hap di Pulau Kura Kura. Oh ya, apakah Sute sudah bertemu dengan Sintai Hap Imbiang Sintai Hap Selah Chou Aban Kui Benart Kui Su Heng? Kami menemui Kua A Sute di Pulau Kura Kura setelah perjalanannya yang menumpas tirani Pah Sim Sai Jain di seluruh Tionggoan, bahkan kami juga telah bertemu dengan Sumoy Kita Kue E Kimin Putri dari Su Pek Kue E Tian. Hah, Putri Su Heng Kue E Tian seru kelima Pethong Hengte wilayah timur, kelimanya saling pandang ada apakah Su Heng tanya Sim Chou Peng. Kami tidak tahu dengan nama tersebut sebagai Putri dari Su Heng Kue E Tian, Peng Sute, jawab Chou Aban Kui. H.M.H., hal itu memang jelas Kui Su Heng, karena ibu dari Sumoy adalah orang utara, yang bernama Tan Cui Sian, ujar Sim Chou Peng, kelima saudaranya manggut-manggut. H.M.H., teruskan ceritamu Peng Sute, apalagi arahan dari Kua A Sute Im Yang Sintai Hap. Kua A Sute mengharapkan kita semua yang masih tersisa beserta keluarga untuk pindah ke Pulau Kura Kura, bagaimana menurut Kui Su Heng? H.M.H. Harapan si tayap sama halnya perintah Su Heng kita, tentu kita akan menyetujuinya Peng Sute, jawab Chou Aban Kui. H.M.H. Benar, kita harus taat dengan arahan itu, selali Wan Fu, semuanya mengangguk. H.M.H. Jika demikian, kami akan bersegera kembali ke utara untuk memboyong keluarga kami, dan juga Kua A Sute dan Kue E Sumoy mengharapkan supaya kita juga membawa sekalian subotan Cui Sian dari kota Pengbun. H.M.H. Baiklah Peng Sute, berangkatlah kalian, dan kami akan menunggu kalian di sini, dan kita akan berangkat bersama ke Pulau Kura-Kura, Sahut Chou Aban Kui. H.M.H. Keesokan harinya Sim Chou Peng bersama dua sutenya berangkat ke utara, sementara Li Wan Fu dan Chuk Kang mendatangi Tung Che Piao Kiyok beserta dua pedagang, menjelang siang empat orang itu sampai ke tempat Piao Kiyok, lima orang Piao Su mendekati mereka. H.M.H. Si Wan dan Kamu Si Tio, apalagi maksud kedatangan kalian bentak salah seorang Piao Su. Kami meminta pertanggung jawaban Piao Kiyok tentang keberadaan kiriman kami yang kurang, jawab Puan Keng. H.M.H. Kalian ini tidak jerah, apakah urusan kedua orang ini datang ke sini, ujar Piao Su itu dengan marah sambil melototkan mata pada Li Wan Fu dan Chuk Kang. H.M.H. Ketelengasan dan keculasan kalian yang menyebabkan kami mendatangi kalian, kalian telah berbuat aniaya pada kedua saudara ini, jadi saya minta supaya kalian bertanggung jawab atas perkara yang menimpa dua saudara ini, sahut Li Wan Fu. H.H.H.H. Apakah kalian punya nyali menghadapi kami celah Piao Su sambil tertawa dan diiringin ketawarkan rekannya? Jika kalian tidak dapat diajak kompromi, maka kalian akan merasakan akibatnya, tantang Chuk Kang setan alas, berani muka mulut besar di depan kami bentak Piao Su sambil menerjang Chuk Kang. Plak, buk, agak, Piao Su yang menerjang, terpelanting dan amruk ke tanah dengan muka bengkak ditampar Chuk Kang, dan perutnya berguncang hebat kena pukulan Chuk Kang. Piao Su itu pingsan seketika, empat rekannya terbelalak, dan segera menerjang Chuk Kang. Chuk Kang dengan gesit menyambut serangan empat orang itu, dalam dua gebrakan empat Piao Su itu terpelanting dan tidak mampu bangkit lagi. Dua puluh orang Piao Su segera muncul mengurung dua petang hengte, To'an Gun Pang Chu keluar. Ada apa ini, bangsat? Apa kalian punya nyawa rangkap sehingga berani macam-macam dengan saya teriak To'an Gun sambil menyerang dengan cepat? Li Wan Fu dengan sigap melompat menyambut serangan To'an Gun, sementara dua puluh anak buahnya menyerang Chuk Kang. Pertempuran yang ramai pun berlangsung, dua puluh Piao Su berusaha mengganyang Chuk Kang, namun Piao Su ini bukanlah tandingan Chuk Kang, dengan kelincahannya dua puluh. Orang itu dibuat bingung, mereka pening dan nanar mengikuti gerakan Chuk Kang yang merubuhkan mereka satu persatu. To'an Gun merasa Chuk nyalinya setelah dalam sepuluh jurus usaha untuk merubuhkan lawannya tidak berhasil, bahkan dirinya terkesan lawan lunak bagi lawannya, Li Wan Fu, Sampai dua puluh jurus masih posisi mengelak, dan ketika memasuki jurus dua puluh satu, Li Wan Fu merubah gerakan bertahan dengan gerakan serangan yang dasyat bertubi-tubi, Im Yang Jiulipet yang memiliki gerakan tangan yang kaya, membuat To'an Gun kebuakan dan kalang kabut, hingga dalam lima jurus. Setelah Li Wan Fu menyerang, To'an Hun terjungkal muntah darah, karena perutnya dikenai cakaran dan dadanya kena pukulan Li Wan Fu. Sekarang Pang Chu, ganti rugilah kerugian dari dua saudara pedagang itu, jika tidak kamu akan mendapat celaka yang parah. B, Ba, Baik, aku-aku akan mengganti rugi, sahut To'an Gun terbata-bata, kemudian To'an Gun bergegas ke dalam dan mengambil kain yang yang mereka ambil, kemudian menyerahkan kembali pada Tiosin dan rekannya sembari meminta maaf. Baik sekarang urusan sudah selesai, dan saya harap Piao Su yang Anda pimpin tidak mengulangi perbuatan tidak baik ini, ujar Li Wan Fu. Baik Tai Hab, saya tidak akan mengulangi lagi, sahut To'an Gun, setelah itu Li Wan Fu meninggalkan markas Piao Su. Sim Chow Peng dan kedua Sutenya memasuki kota Pengbun dan mencari kediaman sebo mereka Tan Chui San, tidak sulit bagi ketiganya mencari kediaman tersebut. Mereka memasuki halaman sebuah rumah yang sederhana, seorang wanita berumur 40 tahun sedang menjemur pakaian, dia menatap ketiga orang yang memasuki halaman rumahnya. Siapakah kalian, dan ada apa maksud datang kemari? Maaf Kou Nio, kami mencari ibu bernama Tan Chui Sian, apakah ini tempat kediamannya? Kou Nio tanya Sim Chow Peng, benar, saya sendiri Tan Chui Sian, siapakah kalian sahut Tan Chui Sian, setelah mendengar jawaban itu ketiganya menjura, karena dihadapan mereka ini adalah sebo mereka walaupun umurnya sepantaran dengan mereka, bahkan Sim Chow Peng lebih tua satu tahun. Sobo, terimalah hormat tecu, kami adalah pethang hengte wilayah utara, oh, silahkan masuk sahutan Tan Chui Sian, kemudian ketiganya masuk ke dalam rumah ada apakah sehingga kalian datang menemui ku? Sobo, saya bernama Sim Chow Peng, dan dua sute saya ini adalah Kamsong dan Lau Kun, dan kedatangan kami membawa pesan dari Sumoy Kue E. Kim In. Oh, kalian bertemu dengan putriku, bagaimanakah keadaannya, dan apakah pesannya selatan Sui Sian? Benar suboh, dan kedatangan sumoy sehat dan baik-baik saja, sumoy sekarang berada bersama sute imb yang sintai hap kwa ahan bu, dan keduanya berada di pulau kura-kura. H. M. H. M. H., lalu apakah pesan dari sumoy kalian? Sumoy dan sute memesankan supaya suboh ikut kami pindah ke pulau kura-kura. H. M. H., apakah kalian juga diminta pindah ke sana? Benar suboh, tapi kami harus ke kota Sinyang dulu untuk membawa keluarga kami yang ada di sana, jika demikian pengji, aku akan ikut kalian. Baiklah suboh, jadi kami akan segera ke Yin Chuan, dan ketika mengadakan perjalanan, kami akan singgah ke sini untuk membawa suboh sekalian. Demikian juga bagus pengji, dan aku akan siap saat kalian singgah ke sini. Baiklah suboh, kami permisi dulu, ujar Sim Chow Peng, kemudian mereka pun meninggalkan Tan Cui Sian. Sebulan kemudian ketiga petang heng te sampai di kota Yin Chuan, mereka pun segera berkemas, dalam jangka seminggu mereka pun berangkat dengan membawa keluarga mereka, mereka berjumlah 13 orang yang menengadakan perjalanan, perjalanan mereka dilakukan secepat mungkin, sehingga Tan Cui Sian tidak terlalu lama menunggu. Setelah bertemu dengan Tan Cui Sian, hanya sehari mereka dipengbun, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah timur, di mana lima saudara mereka menunggu. Ketika mereka sampai di sebuah hutan sebelah barat kota Sinyang, segerombolan perampok menghadang mereka, pimpinan rampok adalah Bu Chin bekas murid utama Pasim Sai Chin. Tinggalkan barang kalian dan semua wanita bentak Bu Chin. Mari kita hajar perampok-perampok ini Sute teriak Sim Chow Peng, ketiganya dengan sigap menerjang 25 perampok. Buk, 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 dalam segebrakan tiga perampok sudah terlempar kena pukulan ketiga petang heng te. Sialan ao yoga yang ketiganya teriak Bu Chin sambil menerjang Kamsong yang berada di dekatnya, pertempuran kembali berlanjut, anak buah Bu Chin bagaikan tahu lunak di tangan Sim Chow Peng dan Lau Kun, sementara Kamsong yang menghadapi Bu Chin mendapat sedikit perlawanan seru. Namun Bu Chin bukanlah lawan Kamsong, Kamsong masih jauh di atas Bu Chin, hanya dalam 50 jurus Bu Chin sudah dibuat kalang kabu, ilmu indi yang jelipet demikian akurat membobol pertahanan Bu Chin, sehingga pada satu kesempatan tendangan Kamsong menghantam kepala Bu Chin dan tidak ayal Bu Chin terlempar amruk ke tanah dengan kepala pecah, seketika nyawa Bu Chin melayang. Dari 25 orang perampok hanya 4 yang masih hidup dan itu pun dengan luka yang parah. Rombongan Sim Chow Peng kembali melanjutkan perjalanan, dan 3 hari kemudian mereka memasuki kota Sinyang dan mereka menuju kediaman Choa Ban Kuwi. Sam Sute ternyata sudah sampai, istirahatlah dulu, sambil kami berkemas-kemas. Baiklah Su Heng, dan ini Subo kita Tan Cui Sian juga ikut bersama kami, Sahut Sim Chow Peng, Choa Ban Kuwi menjurah hormat pada Subo mereka, setelah membicarakan keadaan perjalanan, 4 orang Pet Hong Heng Teh yang lain sudah datang bersama keluarga mereka. Keesokan harinya, rombongan Pet Hong Heng Teh yang berjumlah 35 berangkat menuju Pulau Kura-Kura, iring-iringan itu menjadi perhatian para penduduk di mana kota mereka lalui, suatu hari mereka memasuki likuan di kota Han Zheong, rombongan yang berjumlah besar itu memenuhi likuan. Sepertinya si cu dan rombongan dalam satu perjalanan pindah tanya pemilik likuan dengan nada heran pada laukun yang hendak memesan makanan. Bebar si cu, kami rombongan Pet Hong Heng Teh. Oh, hendak kemanakan tujuannya kalau boleh tahu kami hendak ke Pulau Kura-Kura. Apakah Pulau Kura-Kura akan kembali seperti dulu setidaknya mungkin akan seperti dulu. Wah, kalau begitu sungguh melegakan, karena Pulau Kura-Kura akan menjadi pusat kekawatan Liok Lim. Doakan saja si cu, semoga keadaan Liok Lim akan kembali baik. Ya, ya, si cu benar, sahup pemilik likuan, setelah memasang makanan, laukun kembali duduk. Setelah mereka selesai makan, rombongan Pet Hong Heng Teh hendak melanjutkan perjalanan, namun hendak keluar pintu gerbang kota sepasukan tentara kerajaan datang menjumpai mereka. Cui semua diperintahkan oleh Kung Cu untuk menghadap. Ada apakah Ciliang Kun, kami ini sudah hendak keluar kota dan melanjutkan perjalanan, sahup Coa Ban Kuwi. Hal apa, saya tidak tahu. Baiklah Ciliang Kun, Fusute, Peng Sute marilah kita menghadap Kung Cu, sementara Sute yang lain melanjutkan perjalanan. Baik Su Heng, jawab Kamsong dan yang lain-lain. Tidak begitu kalian semua mesti menghadap pada Kung Cu selah pimpinan pasukan dengan nada keras, hal ini membuat rombongan Pet Hong Heng Teh heran. Ciyang Kun kenapa demikian, jelaskan pada kami, jika tidak maka kami akan abaikan apapun dari Kung Cu Anda, sahup Coa Ban Kuwi. Sudah saya katakan, hal apa saya tidak tahu, kalian semua harus menghadap Kung Cu sekarang juga, kalau tidak kami akan menangkap dan memaksa kalian. H.M.H., ada yang tidak beres kalau begini, gak sute, kun sute bawalah rombongan kita, dan setelah membereskan masalah ini, kami akan menyusul ujar Coa Ban Kuwi. Baik Su Heng, sahut lubong, rombongan hendak keluar gerbang kota. Tunggu tidak ada yang boleh keluar teriak Ciyang Kun, namun rombongan itu tidak memperdulikan, sementara 6 Pet Hong Heng Teh sudah siaga menghadang jika muncul serangan, Ciyang Kun melayang menyerang Pet Hong Heng Teh, Coa Ban Kuwi dengan cekatan menyambut serangan, sementara 5 Pet Hong Heng Teh dikurung pasukan yang berjumlah 30 orang. Bagi 6 Pet Hong Heng Teh, pasukan yang mencegat mereka ini bukan apa-apa. Sute mereka ini hanya menjalankan perintah, jadi jangan sampai ada yang tewas, setelah ini kita akan selidiki hal yang janggal ini, teriak Coa Ban Kuwi, kelima sutenya menahan diri untuk tidak menewaskan pengeroyok yang laksana laron memburu api. Ciyang Kun hanya mampu bertahan dalam 30 jurus, dan tubuhnya segera terjungkal menghantam Gapura hingga pingsan setelah 2 pukulan keras dari Coa Ban Kuwi menghantam dadanya, sementara anak buahnya sudah tergeletak meringis kesakitan, tinggal 2 orang lagi yang berdiri dengan wajah pucat ketakutan. Fu Sute, Peng Sute, mari kita selidiki hal ini ke rumah Kung Chu Sentara Sam Sute menyusul rombongan, lanjutkan saja perjalanan, setidaknya besok kami sudah dapat mengetahui apa yang terjadi, sehingga kami dapat meninggalkan kota, ujar Coa Ban Kuwi. Baik Su Heng, kami akan berangkat, sahut Cuk Kan, kemudian 3 dari Pet Hong Heng Te meninggalkan kota menyusul rombongan yang telah berangkat. Coa Ban Kuwi dan kedua Sute-nya menunggu sampai malam untuk menyelidiki hal apa terjadi dengan Kung Chu Kota Han Zhe Hong, setelah malam tiba, 3 bayangan Pet Hong Heng Te sudah berada di atas atap kediaman Kung Chu, ketiganya berpencar menyelidiki keadaan. Di ruang tengah Wan Kung Chu sedang marah-marah di depan kepala pasukan yang tadi mencegat rombongan Pet Hong Heng Te. Habislah nyawa kedua anakku dibuat hui boh sem, 3 hari mau terbang, keluh Wan Kung Chu, selagi Wan Kung Chu mengeluh ketakutan, tiba-tiba 3 orang muncul. Bagaimana Si Wan, apakah kamu sudah menawan rombongan Pet Hong Heng Te? tanya lelaki kekar dan tampan berumur 35 tahun, dia adalah murid utama Pasim Sai Jin yang bernama Lou Kin. Demikian juga dengan kedua orang rekannya yang bernama Chialeng dan K.H.U. Tong. Maaf Tai Ong, kami sudah laksanakan, namun pasukanku tidak mampu menundukkan rombongan tersebut, jawab Wan Kung Chu gemetar. Goblok dan tidak becus kamu lebih memilih kedua anakmu jadi permainan daripada mengerahkan seluruh kekuatan pasukanmu menundukkan Pet Hong Heng Te, bentak Liu Kin. Kembalikanlah anakku Tai Ong, aku memiliki harta, ambillah pintawan Kung Chu. Hahaha, apa kamu kira aku kesini mau tawar-menawar, ketahuilah jika kamu tidak berhasil, jangankan anakmu yang sudah di tangan kami, harta dan nyawamu akan saya ambil, ancam Huibo, Wan Kung Chu makin pucat pias. Keberadaan perampok gunung Huibo dan anak buahnya sudah dua tahun menjadi benalu di kota Han Zhong, Wan Kung Chu menjadi boneka bagi Huibo Sam dalam mengumpulkan harta, awalnya kota Han Zhong sering terjadi pencurian harta benda, Wan Kung Chu sebagai pemimpin kota berusaha sekuat kemampuan untuk memburu para pencuri yang beraksi di kotanya, namun sampai lima bulan pasukannya selalu gagal dan terbentur dengan seratus anggota rampok yang rata-rata berkepandaian lumayan. Hingga suatu malam para pencuri memasuki kediaman Wan Kung Chu, pasukan pemerintah berusaha melawan, namun mereka tidak berdanya sehingga Wan Kung Chu dan pasukan terpaksa bertekuk lutut. Tai Jin goblok kamu tidak tahu berurusan dengan siapa, sehingga berani mencoba menantang kami, bentak Cialeng, semua tertunduk ketakutan di depan Huibo. Jika kamu masih sayang nyawa, maka kamu harus tunduk pada aturanku. Baiklah Tai Ong, kami sudah tidak berdaya, dan kami akan menurut kehendak Tai Ong, sahut Wan Kung Chu. Bagus, jadi mulai saat ini, kamu tidak boleh mengerahkan pasukanmu menghalangi pekerjaan kami mencuri harta benda para penduduk, mengerti? Mengerti Tai Ong, sahut Wan Kung Chu. Sekali engkau menunjukkan gerakan yang menantang kami, maka kamu akan bunuh Han Cham Chialeng, Wan Kung Chu mengangguk-angguk. Sejak saat itu apapun kejadian yang berhubungan dengan operasi Tai Ong di kota Han Zhong, Wan Kung Chu tidak mau tahu, sehingga aksi Tai Ong semakin merajal lelah, sehingga pada satu ketika Huibo dan anak buahnya mendengar rombongan Pat Hong Heng Teh yang hendak pindah ke Pulau Kura-Kura. Tuakku, apa yang akan kita lakukan dengan rombongan Pat Hong Heng Teh jika sampai ke Han Zhong? Tanya K.H.U.T.O.G. Kita harus cegat mereka dan bunuh semuanya. Jawab Lu Kin. Apakah kita akan mampu menundukkan mereka dan saya dengar bahwa bekas Pat Hong Heng Teh itu masih ada delapan orang, selah Chialeng? Mungkin kalau kita berhadapan langsung, kita akan kesulitan untuk menundukkan mereka, namun aku punya ide untuk memperdaya mereka, sahut Lu Kin. Bagaimanakah ide nyakin tua kotanya Chialeng? Kita memfaatkan kedekatan Pat Hong Heng Teh dengan Kung Chu, kita suruh Kung Chu mencegat mereka dan menangkap rombongan. Setelah rombongan dipenjara, maka dengan mudah kita membunuhi mereka, jawab Lu Kin. Kedua Sutenya menyetujui ide tersebut, lalu ketiganya mendatangi kediaman Wan Kung Chu. Wan Kung Chu yang menyambut ketiganya dengan ramah dan menjilat. Ada apakah Tai Ong, apa yang bisa saya bantu? Si Wan, sebuah rombongan akan memasuki kota Han Zhong beberapa hari lagi, jadi kamu dan pasukanmu cegat dan tangkap mereka, lalu masukkan ke penjara, ujar Lu Kin. Siapakah rombongan itu Tai Ong? Mereka adalah Pat Hong Heng Teh, dan kami tahu bahwa Pat Hong Heng Teh sangat taat pada pemerintah, jadi gunakan kedudukanmu dan kedekatanmu untuk menangkap mereka. Tapi Tai Ong mereka adalah orang-orang berkepandaian, dan mereka juga orang-orang yang baik. Sialan berani membantah, kami tidak mau tahu, pokoknya kamu harus berhasil memenjarakan mereka, dan sebagai jaminannya dua anak gadismu akan kami tahan, bentak Lu Kin, kemudian dua setelukin bergerak masuk ke dalam untuk meringkus dua anak gadis Wan Kung Chu, tidak berapa lama dua anak gadis sudah dipanggul KH Utong dalam kedaan lemas. Nah, kamu lihat Si Wan, jika kamu tidak berhasil, maka kedua anakmu akan kami permainkan dan kami bunuh hancam Lu Kin, Wan Kung Chu Pucat tidak berdaya, sementara Wan Hu Jin yang berlari-lari dari dalam menangisi anaknya yang diringkus manusia-manusia bejat. Kami pergi, dan kami akan datang lagi melihat hasil usahamu ujar Lu Kin, dan ketiganya berkebuat cepat meninggalkan kediaman Wan Kung Chu. Wan Kung Chu segera mengumpulkan seratus tentaranya, dan memilih 30 orang yang memiliki kepandaian lumayan untuk melakukan tugas itu. Kalian tahu bahwa tugas ini amat sulit, Pat Hong Heng Teh mungkin akan menuruti permintaanku datang ke sini, jadi kalian siasatilah sehingga mereka dapat kita tangkap, ujar Wan Kung Chu. Tai Jin mereka itu adalah rombongan, lalu apakah hanya Pat Hong Heng Teh yang kita tawan atau ikut dengan keluarga mereka? Tanya lelaki kekar pimpinan pasukan. Pat Hong Heng Teh dan keluarganya, jawab Wan Kung Chu. Baiklah kalau begitu Tai Jin, sedapatnya akan kami usahakan menangkap mereka, ujar Chiang Kun. Ketika mereka mencegat rombongan Pat Hong Heng Teh ternyata ajakan itu hanya dipenuhi 6 orang, dan hal itu tidak sesuai dengan rencana, sehingga terjadi pertempuran dengan pihak Pat Hong Heng Teh, dan sebagaimana di depan 6 orang Pat Hong Heng Teh melumpuhkan mereka. Tong Su Teh dan Lang Su Teh, segera geladah rumah ini, ambil semua harta Si Wan ini teriak Lukin, Cialang dan K.H.U. Tong bergerak, namun 20 pengawal menerjang menghalangi, terjadi pertempuran yang ramai di ruang tengah itu. Bunuh semua teriak Lukin sambil melepaskan pukulan sakti ke arah Wan Kung Chu. 2. Pukulan sakti yang dilepas Lukin buyar karena serangkum hawa pukulan dari samping, dan Coa Ban Kui sudah muncul di tengah pertempuran. Ternyata para bandit tidak tahu diri yang memanfaatkan kelemahan orang, ujar Coa Ban Kui sambil menyerang Lukin, Lukin dengan sigap melawan, baru dua gebrakan L.I. Wan Fu dan Sin Cho Weng muncul menyerang K.H.U. Tong dan Cialang, para pengawal yang masih bertahan mundur memberikan ruang pada tiga pertempuran segit yang berlangsung. Buk, sebuah pukulan keras menghantam dada Lukin, sehingga ia terlempar dan melambrak lemari hingga wancur. Sialan, ku bunuh kau teriaknya bangkit dan langsung menyerang dengan nekat, namun kali ini Tai Ong mati kutu, yang mereka hadapi adalah murid gembelengan si Tai Hap yang sudah pasti lebih hebat dari mereka. Dalam empat puluh jurus ketiga Tai Ong sudah jatuh bangun di desak ketiga Pet Hong Heng Teh, muka mereka sudah memar dan bengkak, ketiga Pet Hong Heng Teh tidak menurunkan tangan keras, sehingga mereka jatuh dalam dua-tiga pukulan, namun pukulan-pukulan tenaga luar. Benar-benar ketiga Tai Ong dipermainkan ketiga Pet Hong Heng Teh, karena nyerinya rasa sakit di sekujur tubuh mereka, akhirnya ketiganya hendak melarikan diri, namun mana bisa mereka melarikan diri dari tangan ketiga Pet Hong Heng Teh yang mempermainkan mereka seperti kucing mempermainkan tikus, tiga pukulan berkekuatan Xin Kang telak mengenai tubuh ketiganya, sehingga mereka ambruk tewas dengan isi dadar muk. Coa Ban Kui memandang Wan Kung Chu. Karena keterpaksaan inikah Tai Jin berlaku tidak lumrah ini? Benar Tai Hap, kami tidak berdaya, dan dua anak gadisku sedang mereka tawan, sahut Wan Kung Chu menghibah. Baik, Peng Sute, pergilah ke markas perampok ini, bawa dua pengawal sebagai penunjuk jalan ujar Coa Ban Kui. Baik Su Heng, mari tunjukkan di mana markas perampok ini, sahut Sim Chow Heng sambil mengajak dua orang sebagai penunjuk jalan. Setelah Sim Chow Heng pergi, Wan Kung Chu memerintahkan agar mayat ketiga Tai Heng dikuburkan dan membereskan ruang tengah. Marilah Tai Hap, kita ke ruang perpustakaan dan bicara dengan nyaman, ujar Wan Kung Chu, ketiganya pun meninggalkan ruangan menuju ruang perpustakaan. Terima kasih Tai Hap, dan maafkan akan ketidakberdayaan kami, sehingga membuat Tai Hap dan rombongan merasa terganggu. Tidak masalah Tai Jin, kami maklum dengan keadaan Tai Jin, sahut Coa Ban Kui siapakah para perampok ini Tai Jin selali Wan Fu. Mereka adalah bekas Hekte, tiga pimpinan tadi adalah murid utama Pasim Sai Jin, jawab Wan Kung Chu sudah berapa lama mereka berbuat zalim di kota ini. Mereka sudah dua tahun beroperasi di kota ini, mereka mencuri harta benda para penduduk, dan kami juga dipaksa untuk mendiamkan keadaan. H.M.H., syukurlah Tai Jin, bahwa kemelut yang dialami kota ini sudah berakhir, jadi laksanakanlah tugas Tai Jin sebagaimana biasanya, selah Coa Ban Kui, Wan Tai Jin mengangguk. Sementara itu di markas Hui Bow, seratus anggota sedang senyap di kelarutan malam, tiga buah bayangan mengendap-endap mencari dua putri Wan Kung Chu yang bernama Wan Eng dan Wan Bi, keduanya terduduk di sudut ruangan dalam keadaan terikat, sementara di di luar ruangan empat orang sedang main kartu dan enam orang sudah teridur. Kalau si Kung Chu tidak berhasil, dua anak gadisnya akan jadi permainan. Dan kalau berhasil, apakah Tai Ong akan melewatkan bunga-bunga yang sedang mekar itu aku tidak tahu, jawab perkanya. H.M.H., sayang kalau dilewatkan, dua gadis itu denok banget, selah yang lain. Heh, aku ada ide seru yang lain apa idemu itu ah Cong. Bagaimana kalau kita bermain-main dengan keduanya di dalam, meremas-remas dan menciuminya pun jadilah, kita sudah merasakan aromanya sebelum jatuh ke pelukan tuaku. H.M.H., boleh juga tuh, ayoklah kita ke dalam, dua orang untuk satu gadis, selarkannya, kemudian keempat orang itu masuk ke dalam ruangan. Dua gadis itu terperanjat dan muka mereka pucat, dua orang menarik Wan Eng. Tidak, lepaskan aku, lepaskan, teriak Wan Eng. Kemudian dua orang menghampiri Wan Bi, Wan Bi meringkuk ketakutan, namun sebelum tubuh Wan Bi ditarik, tiba-tiba Sim Chow Peng muncul. Hentikan perbuatan kalian yang tidak senonoh teriak Sim Chow Peng, keempat orang itu terkesiap dan langsung berdiri. Bangsat, siapa kamu bentak mereka bersamaan? Kalian tidak perlu tahu, sekarang merasakan hajaranku sahut Sim Chow Peng. Keempat orang itu menyambut serangan Sim Chow Peng, dalam empat gebrakan, keempat orang itu sudah mengeloso lemas di totok Sim Chow Peng, kemudian Sim Chow Peng melepaskan kedua putri Kung Chu. Terima kasih Ing Kong, kami berdua adik-beradik telah diselamatkan dari malapetaka yang mengerikan, ujar Wan Bi. Ya, bersyukurlah pada Tian Soe Chia, dan sekarang mari kita pulang, karena Wan Tai Jin mengharapkan kembalinya kalian, sahut Sim Chow Peng, kemudian ketiganya keluar dam di halaman markas, mereka bertemu dengan dua pengawal Wan Kung Chu, yang sudah selesai membuat empat titik api untuk membakar markas Hui Bo, dalam waktu yang tidak lama api pun berkobar, anak buah Hui Bo pun kalang kabut, berusaha untuk memadamkan api, namun usaha mereka tidak berhasil karena api terlanjur sudah amat besar. Sementara itu di markas Hui Bo, seratus anggota sedang senyap di kelarutan malam, tiga buah bayangan mengendap-endap mencari dua putri Wan Kung Chu yang bernama Wan Eng dan Wan Bi, keduanya terduduk di sudut ruangan dalam keadaan terikat, sementara di di luar ruangan empat orang sedang main kartu dan enam orang sudah terhidur. Kalau si Kung Chu tidak berhasil, dua anak gadisnya akan jadi permainan. Dan kalau berhasil, apakah Tai Ong akan melewatkan bunga-bunga yang sedang mekar itu aku tidak tahu, jawab perkanya. H.M.H., sayang kalau dilewatkan, dua gadis itu denok banget, selah yang lain he, aku ada ide seru yang lain. Apa idemu itu, Achong? Bagaimana kalau kita bermain-main dengan keduanya di dalam, meremas-remas dan menciuminya pun jadilah, kita sudah merasakan aromanya sebelum jatuh ke pelukan tuaku. H.M.H., boleh juga tuh, ayoklah kita ke dalam, dua orang untuk satu gadis, selerakannya, kemudian keempat orang itu masuk ke dalam ruangan. Dua gadis itu terperanjat dan muka mereka pucat, dua orang menarik Wan Eng. Tidak, lepaskan aku, lepaskan, teriak Wan Eng, kemudian dua orang menghampiri Wan Bi, Wan Bi meringkuk ketakutan, namun sebelum tubuh Wan Bi ditarik, tiba-tiba Sim Chow Peng muncul. Hentikan perbuatan kalian yang tidak senonoh teriak Sim Chow Peng, keempat orang itu terkesiap dan langsung berdiri. Bangsat, siapa kamu bentak mereka bersamaan? Kalian tidak perlu tahu, sekarang merasakan hajaranku sahut Sim Chow Peng. Keempat orang itu menyambut serangan Sim Chow Peng, dalam empat gebrakan, keempat orang itu sudah mengeloso lemas di totok Sim Chow Peng, kemudian Sim Chow Peng melepaskan kedua putri Kung Chu. Terima kasih Ing Kong, kami berdua adik-beradik telah diselamatkan dari malapetaka yang mengerikan, ujar Wan Bi. Ya, bersyukurlah pada Tian Soe Chia, dan sekarang mari kita pulang, karena Wan Tai Jin mengharapkan kembalinya kalian, sahut Sim Chow Peng, kemudian ketiganya keluar dam di halaman markas, mereka bertemu dengan dua pengawal Wan Kung Chu, yang sudah selesai membuat empat titik api untuk membakar markas Hui Bo, dalam waktu yang tidak lama api pun berkobar, anak buah Hui Bo pun kalang kabut, berusaha untuk memadamkan api, namun usaha mereka tidak berhasil karena api terlanjur sudah amat besar. Keesokan harinya Sim Chow Peng sampai kembali ke rumah Kung Chu saat matahari sudah tinggi, alangkah gembiranya Wan Kung Chu melihat dua anak gadisnya selamat, terlebih Wan Hu Jin terima kasih atas bantuan Pet Hong Heng Teh menyelesaikan kemelut yang selama ini menimpa kami, ujar Wan Kung Chu. Terima kasih kembali Wan Tai Jin, jadi karena keadaan sudah baik, maka kami akan segera pamit untuk menyusul rombongan kami yang telah berangkat duluan, sahut Choa Ban Kui. Baiklah Tai Hap, dan bawalah delapan kuda pilihan, untuk membantu perjalanan rombongan, ujar Wan Kung Chu. Terima kasih Tai Jin, sahut Choa Ban Kui, ketiga Pet Hong Heng Teh pun meninggalkan kota Han Zhong dengan membawa delapan kuda yang kuat. Tiga bulan kemudian rombongan Pet Hong Heng Teh memasuki kota Kaifeng, dan mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan perahu untuk menyeberangkan mereka, karena sebulan yang lalu setelah Koa Han Bu membawa lima tenaga pekerja ke Pulau Kura Kura, maka jalur penyeberangan dari Pulau Kura Kura ke kota Kaifeng sudah beroperasi kembali. Setelah rombongan sampai ke Pulau Kura Kura, mereka disambut Koa Han Bu dan Kue E. Ki Min, Kue E. Ki Min mengucurkan air matanya karena bahagianya bertemu dengan ibunya tercintatan Cui Sian, kemudian rombongan diajak masuk ke dalam istana, pertemuan dan perkenalan yang ramah serta mengharukan. Setelah makan malam semua penghuni istana berkumpul di ruang tengah, semua pembantu juga Koa Han Bu ikutkan dalam pertemuan itu. Bagaimana perjalanan para Suheng, adakah hambatan tanya Koa Han Bu? Perjalanan boleh dikatakan lancar sute, walaupun di beberapa tempat menghadapi beberapa hambatan dari bekas murid Plasim Sai Jin, jawab Coa Ban Kuwi. Para saudaraku semua, malam ini saya sangat merasa bahagia dengan berkumpulnya kita di sini, di tempat leluar kita turunan Kim Hong Tai Hap baik ikatan darah maupun ikatan perguruan, kita ini dikenal sebagai sebutan Sri Tai Hap, dan perdikat ini merupakan tanggung jawab besar yang kita wariskan dari leluar kita, dan semoga tetap dapat kita emban sampai kapampun. Benar sekali Bu Sute, dan kami juga demikian, kami merasa bersyukur kepada Tian, walaupun yang tersisa dari Pet Hong Heng Te hanyalah kita, kami semua menyambut ajakan sute untuk berkumpul di sini, sebagai tanda keberadaan Pet Hong Heng Te. Benar apa yang Kui Suheng katakan, dan di samping itu juga, saya ingin para Suheng ikut andil dalam memutuskan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Tentunya Bu Sute telah mencanangkan satu rencana sehingga muncul ide mengumpulkan Pet Hong Te di pulau ini, bukan selasim Chou Peng. Benar Peng Suheng, jadi untuk itu pada malam ini saya akan menyampaikan canangan saya kepada para Suheng. Apakah pemikiran itu Sute selaliwan Fu? Begini Fu Suheng dan para Suheng sekalian, karena tugas mengawal keamanan dan kebaikan di seantorut Tionggoan adalah amanah hidup kita, maka menurut pemikiran saya keberadaan Pet Hong Heng Te kita hidupkan lagi, walaupun tidak sebesar pada masa dahulu, tapi yang pasti akan tetap jadi batu penjuru kebaikan Liu Klim. Saya setuju dengan pemikiran Bu Sute, terlebih fasilitas di pulau ini memang dibangun untuk hal tersebut, sahut Chou Peng. Benar saya juga setuju Sute, namun bagaimanakah gambaran Sute sehingga mengatakan walaupun tidak sebesar dulu selalau kun. Para Suheng semua, Pet Hong Heng Te dulunya memiliki murid yang meliputi seluruh wilayah Tionggoan, namun sekarang menurut saya setidaknya pulau Kura-Kura memiliki murid yang berasal dari wilayah selatan, demikianlah pemikiran saya Suheng. H.M.H., pada awalnya tentu demikianlah Sute, tapi menurut saya sebaiknya tidak menutup pintu untuk para murid dari wilayah lain, sahut Kamsong. Benar Song Suheng, jika memang ke arah itu dapat berkembang, kenapa tidak? Tentu akan diwujudkan, sahut Kua Ahanbu. Kita semua sudah sepakat untuk membentuk kembali Pet Hong Heng Te bukaan, lalu ada lagi kahal ingin Sute sampaikan? Tanya Chou A.B.Kui, Kua Ahanbu terdiam agak lama. Sute, janganlah sungkan, kami ini walaupun Suheng, tapi kami akan bertindak sesuai dengan yang terbaik menurutmu, selawan gak? Hal yang lain Suheng, bahwa Pet Hong Heng Te akan dibina oleh Pet Suheng. Kenapa demikian Bu Sute, kamu adalah yang mewarisi langsung ilmu-ilmu dari Sukong Chou Kim Hong Tai Hap, bukankah kamu yang lebih berhak dalam tampuk kuausu Pet Hong Heng Te selalu bong? Hal itu memang benar bong Suheng, bahwa saya yang mewarisi langsung dan juga sudah berbagi dengan Insumoy, tapi walaupun demikian, menurut saya tampuk kuausu akan tetap dipegang oleh Pet Suheng, karena yang termuda di antara kita adalah saya, bahu tidak mungkin melampaui kepala, walau bagaimanapun kokohnya bahu itu, dan juga saya masih akan berkelana untuk cepat tanggap akan sepak terjang pasim Sai Jin, yang menurut pemikiran saya masih hidup, sahut Kua Ahanbu, kedelapan Suhengnya saling memandang. H.M.H., untuk kawusu lapangan dan harian, tentu dapat kami perkenankan, apa yang Suheng canangkan, tapi Suheng akan tetap menjadi tai su dari Pet Hong Heng Te bukaan, sahut Choa Ban Kui. Benar, seperti itulah yang tepat Bu Suheng, selasim Chou Peng, kemudian yang lain-lain pun membenarkan. Jika demikian Suheng, jadilah itu hal yang kita sepakati, memang saya tidak akan mengalpakan hal itu, dan juga saya akan menambah ilmu khas Pet Hong Heng Te. Satu pemikiran yang baik Bu Suheng, dan kami sadar dan yakin bahwa hanya Suheng yang dapat melakukannya, sahut El Iwan Fu, yang lain pun mengangguk. Malam ini juga aku ingin menyampaikan, terutama kepada Suheng, saya hendak melamar In Sumoy menjadi istri saya, ujar Kua Han Bu sambil menatap Tan Cui Sian, Tan Cui Sian tersenyum dengan wajah berseri-seri, sementara Kue E. Kim In merasa jengah dan malu, serta merta dia pun bangkit dan meninggalkan ruang pertemuan, Wan Hwa Istri Choa Ban Kui dan Mali Udi Istri Sim Chou Peng berdiri mengikuti Kue E. Kim In sambil tersenyum. Bu Ji, dari awal engkau membawa adikmu dari pengbun, restu apapun yang kamu minta telah kuihkelaskan, namun karena engkau minta jawaban, maka yang akan menjawab permintaanmu, di sini ada Suheng kalian yang tertua Choa Ban Kui, tanyakanlah padanya, sahutan Cui Sian, semuanya tersenyum dan hal ini membuat Kua Han Bu merasa kikuk, kedelapan Suhengnya menatapnya dalam-dalam, Kua Han Bu makin tersudut dan keringatnya mengalir. Kui Suheng, ternyata Subar menyerahkan jawaban pada Suheng, dengan ini aku menyampaikan bahwa aku melamarin Sumoy untuk menjadi istriku. H.M.H. Bu Sute, tidak ada yang janggal dalam ikatan ini, dan juga tidak ada yang tidak merasa senang dan bahagia, maka saya tidak melihat celah untuk menolak, lamaranmu adikku kami terima, Kiong Hi, Kiong Hi. Bu Sute, sahut mereka yang hadir sambil tersenyum dan tertawa senang. Sebulan kemudian Kua Han Bu dan Kue E. Kimin pun dinikahkan, pesta pun diadakan, tiga kumcu Kai Feng turut hadir pada pesta itu demikian juga para hartawan, dan tidak ketinggalan para beberapa penduduk Kai Feng terutama para nelayan dan pengangkut jasa angkutan perahu menyempatkan hadir pada pesta bahagia itu. Kua Han Bu berumur 28 tahun sementara Kue E. Kimin 20 tahun, indah dan nikmatnya bulan madu direguk bersama kedua mempelai, hari-hari demikian indah dan romantis, perhelatan cinta bertabur gairah tidak kunjung pada menghiasi malam-malam yang keduanya lalui. Kedelapan suheng mereka juga tidak pernah mengganggu mereka melewati masa-masa indah itu, hanya kadang Kue E. Kimin merasa geli-geli nikmat digoda delapan sosonya di setiap kesempatan mereka berkumpul. Krik, krik, huuk, huuk, Suara binatang malam sahut menyahut di ke dalam hutan yang lebat, hutan itu sangat angker, pohonnya besar-besar dan rimbun, belukar hutan yang rapat menunjukkan betapa hutan itu tidak pernah dijamah manusia, hutan yang berada di sebelah barat kota Yubuan itu dinamakan oleh penduduk dengan hutan hantu, dan malam itu ternyata sebuah bayangan melompat-lompat dengan sangat payah memasuki hutan, tubuh orang itu bersimbah darah, namun tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya, dia terus melompat-lompat masuk jauh ke dalam hutan. Di sebuah kayu yang besar, tubuhnya yang bersimbah darah menggeloso, kemudian badannya tidak bergerak, wajahnya yang burik menambah angkernya orang itu, matanya terpejam, apakah orang itu sudah mati ternyata tidak. Karena helaan nafasnya masih terdengar, semakin lama-lama helaan itu semakin tenang, dada itu bergerak perlahan seiring tarikan dan hembusan nafasnya. Pagi harinya tubuh itu masih tetap seperti itu menggeloso tidak bergerak, darah dari lukanya sudah mengering, dia adalah pasim sajin yang melarikan diri akibat tidak mampu mengalahkan imb yang sintaihab, tubuhnya banyak yang robek, pembulu darah banyak yang sudah hancur, bahkan seluruh persendiannya sudah patah-patah dan remuk, namun tubuh yang sudah ambrol dan bonyok itu masih diisi nyawa kehidupan. Sampai tiga hari tiga malam pasim sajin menggeloso tidak bergerak di bawah kayu yang besar itu, dan pada pagi hari keempat pasim sajin membuka matanya, dan alangkah luar biasanya, luka di tubuhnya sudah hilang, pembuluh darahnya kembali normal, bahkan tulang-tulangnya sudah menyatu kembali. Pasim sajin duduk dan menghirup udara pagi yang sejuk bercampur aroma basahnya tanah dan bunga-bunga botan, pasim sajin melihat sekelilingnya, sejenak ia membayangkan perjalanan hidupnya, umurnya sekarang sudah 47 tahun, misi hidupnya selalu terbentur dengan keberadaan si tayhab, si tayhab adalah musuh bebu yutannya, dan tidak hanya itu bahkan suhunya sendiri adalah musuh bebu yutan dari akar perguruan si tayhab. Pasim sajin menarik nafas dalam-dalam, pikirannya mantap untuk meningkatkan kepandainya untuk dapat mengatasi musuhnya, kemudian dia bangkit dan mulai bergerak memainkan seluruh ilmu yang dimilikinya, sejak dari ilmu tangan kosong sampai ilmu pedang, dan bahkan ilmu pamungkasnya yang luar biasa yakni Hekhoatbo. Pasim sajin memainkan seluruh jurusnya hingga sampai menjelang sore, setelah malam merambat pikirannya membayangkan seluruh pertempuran terakhir yang ia alami dengan Im Yang Sintaihab, pendekar itu mampu memisahkan raga sehingga ilmu Hekhoatbo yang dimilikinya jadi mentah. Pasim sajin merenung memikirkan bagaimana mengatasi ilmu musuhnya yang luar biasa, dia tetap akan jadi pecundang kalau tidak dapat mengatasi ilmu tersebut walaupun tubuhnya memiliki keganjilan. Akhirnya Pasim sajin memutuskan untuk meningkatkan ilmu sihirnya, karena itu satu-satunya yang dapat mengimbangi ilmu pemisah raga dari Im Yang Sintaihab, lalu Pasim sajin berkelebat dan keluar dari hutan, dia terus berlari dengan kecepatan tinggi, Pasim sajin melintasi lembah dan gunung, karena jalan yang dipilih memang jalan yang sunyi dan menghindari pemukiman penduduk, karena dia yakin Im Yang Sintaihab akan berusaha menemukannya. Empat bulan kemudian sampailah Pasim sajin di sebuah lembah yang bernama Hek In Kok, lembah awan hitam, di sebelah utara kota Dali, ketika Pasim sajin sedang makan binatang buruannya, seorang kakek berpunuk muncul dari kedalaman hutan, kakek itu sudah sangat tua, umurnya lebih 80 tahun, namun langkahnya yang ditopang oleh tongkatnya demikian kokoh. Hehehe, hehehe, ternyata ada orang makan batu, ujar si kakek, serta merta Pasim sajin melihat panggang ayam hutan yang dimakannya, dan alangkah terkejutnya ia, bahwa yang dipegangnya ternyata sebongkah batu, Pasim sajin mengerahkan ilmu Toat Beng Hoat Sud. Bukan ini adalah ayam panggang sahutnya, namun berkali-kali ia mengerahkan kekuatannya, tetap saja yang dipegangnya adalah sebongkah batu. Hehehe, hehehe, orang gila lagi menghayal, mengatakan ayam pada sebongkah batu, ujar si kakek, tiba-tiba Pasim sajin bertopang dagu dan mulutnya komat kamit, kemudian Pasim sajin melemparkan benda di tangannya. Ayam, eh bukan, tapi batu, eh bukan batu tapi ayam, kalimat itu dibolak-balik sambil mengambil batu dan kemudian melemparkannya kembali, lalu Pasim sajin tertawa sambil bertopang dagu, kemudian menagis sesugukan sambil tengkurap, bahkan kemudian Pasim sajin merobek-erobek bajunya sambil menari, kemudian kembali ke kalimat yang dibolak-baliknya antara ayam dan batu. Kakek tua itu ketawa terpingkal-pingkal menyaksikan kelakuan Pasim sajin sambil menggerogoti ayam panggang di tangannya, demikian nikmat si kakek menikmati kunyah hanya pada daging panggang yang aromanya memenuhi selera, setelah makanannya habis, si kakek meninggalkan Pasim sajin yang masih berkelakuan aneh, sampai setengah hari Pasim sajin berkelakuan aneh seperti itu, dan ketika hampir sore batulah Pasim sajin sadar, dan mengingat-ingat yang terjadi. Sialan benar kakek itu, gerutunya, lalu Pasim sajin terus masuk ke dalam hutan ke arah datangnya si kakek. Setelah malam tiba Pasim sajin menemukan sebuah pondok kayu, yang dari keadaannya yang tertata menunjukkan pondok itu berpenghuni, Pasim sajin tanpa sungkan memasuki pondok, dengan anteng Pasim sajin membaringkan tubuhnya di sebuah dipan, karena dia berencana melewatkan malam di pondok tersebut. Ketika larut malam sebuah gerakan halus mengegetkan Pasim sajin, dengan ringan ia melompat ke atas dan duduk di kuda-kuda atap, tidak lama kemudian pintu terbuka, ternyata si kakek yang tadi pagi bertemu Pasim sajin yang yang masuk, kakek itu membawa buntalan yang isinya ternyata orok bayi yang mati bersimbah darah, si kakek kemudian meletakkan orok itu dalam wajan, kemudian menyalakan api, lalu orok bayi itu pun dimasak, Pasim sajin memperhatikan semua yang dilakukan si kakek. Eh orang gila, kamu sekarang jadi monyet, sehingga kamu nak ring di situ, ujar si kakek sambil menoleh ke atas, serta merta Pasim sajin berkelakuan seperti monyet dan mengeluarkan suara seperti monyet, si kakek tertawa sambil memegang perutnya, apas bagi Pasim sajin semalaman bahkan sampai tiga hari. Ia menjadi monyet di pondok si kakek, bahklan disuruh mencari buah dan berburu ayam untuk makanan si kakek. Pada hari keempat, si kakek membuyarkan sihirnya, dan Pasim sajin pun sadar, Pasim sajin tercenung di depan si kakek, Pasim sajin memikirkan hal yang ia alami. Kakek, siapakah kamu? Kenapa kamu mempermainkan aku sedemikian ruah? Kok malah bertanya siapa aku? Harusnya kamu yang mengatakan siapa dirimu, kamu masuk pondoku tanpa seizinku, sahut si kakek. Kakek tua jangan kamu main-main denganku, kamu ini tidak tahu berurusan dengan siapa, ujar Pasim sajin ketus. Hehehe, hehehe, sudah jadi bahan mainan, tapi masih saja sombong, sifat yang menarik, sahut si kakek. Memangnya kamu siapa pemuda? Burik tanya si kakek fuah, aku adalah Pasim sajin. Hehehe, hehehe, julukan yang luar biasa, aku suka, aku suka. Serendah apakah dirimu Pasim sajin? Tanya si kakek dengan senyum senang. Kakek bongkok, aku adalah manusia tersadis di kolong langit ini, ilmu ku luar biasa, dan kejahatanku sudah menyelimuti seluruh wilayah Tionggoan ini, jawab Pasim sajin dengan nada bangga. Hehehe, hehehe, luar biasa kamu burik, siapakah suhumu yang demikian berhasil mengajarimu? Fuah, kalau aku kasih tahu, tentu kamu tidak akan kenal, karena aku saja tidak kamu kenal, walau aku sudah menggemparkan seluruh Tionggoan. Hehehe, hehehe, benarkah, lalu kenapa kamu kesasar kesini? Aku tidak kesasar, seluruh Tionggoan tunduk di bawah kakekku, apalagilah hanya pondok kecilmu ini, apakah itu artinya kamu akan mengambil alih pondokku? Ya, kalau kamu tidak bermanfaat untuk saya. Bada baharam jadah, si burik jelek apa yang kamu andalkan di depan saya, hah bentak si kakek. Fuah, dihirasakan Tian Teong akan menghajarmu, tantang Pasim sajin sambil menyerang dengan cepat, si kakek berkelit, namun alangkah terkejutnya si kakek menerima serangan yang bertubi-tubi, dan dia merasakan aroma yang tidak baik dari hawa tubuh yang keluar dari Pasim sajin, serta merta si kakek melompat keluar dan menjauh. Tunggu dulu, jangan main-main denganku, kalau tidak kamu akan ku jadikan olat busuk, teriak si kakek, mendengar itu Pasim sajin terpaksa berhenti. Pasim sajin, aku suka dengan sikapmu, mungkin kamu memang sakti, namun dengan sihirku kamu itu tidak apa-apa di hadapanku. Lalu apa maumu sahut Pasim sajin? Hehehe, hehehe, luar biasa, luar biasa aku suka gayamu Pasim sajin, ujar si kakek kamu memang aset dunia hitam yang luar biasa. Memang aku adalah penguasa dunia hitam. Ya, ya, aku aku itu, jadi marilah kita bicara baik-baik, kita ini adalah orang segolongan, segolongan kalau tidak ada manfaatnya untuk apa, lebih baik kamu mati saja, hehehe, hehehe, sudah sadis, rendahan dan bahkan tidak tahu diri, puji si kakek. Jika kekuatanmu sekarang ditambah ilmu yang ada padaku, maka tentunya kamu akan menjadi manusia tidak terkalahkan. H.M.H., apakah itu artinya kamu mau membagi ilmu sihirmu padaku? Tentu, aku senang memberikan ilmuku padamu, karena kamu adalah Kemalahektu yang jarang bandingannya. H.M.H., kalau begitu siapakah kamu sebenarnya kakek bongkok? Hehehe, hehehe, aku adalah Hoatsutsian, Dewa Sihir, kenapa kamu mengasingkan diri di sini? Aku terikat perjanjian dengan seseorang yang mengalahkan aku puluhan tahun yang lalu, siapa yang mengalahkanmu? Aku dulu dikalahkan Kwe Sanhok anak dari Kwe Sinpeng dari Pulau Kura-Kura, kamu dikalahkan cucunya Kim Hong Taihap? Benar, apakah kamu tahu dengan si Taihap? Aku tahu dengan mereka, karena mereka adalah musuh besarku. Kalau begitu kita jodoh pasim Saijin, aku senang mewariskan ilmuku padamu. Aku juga senang menerima ilmu sihirmu yang luar biasa, karena dengan ilmu itu aku akan dapat menghabisi turunan terakhir dari si Taihap. H.M.H., apa maksudmu dengan turunan terakhir? Fuah, kamu tidak tahu bahwa aku telah membabat habis si Taihap di empat wilayah. Oh, ya luar biasa kalau begitu, tapi bagaimana kamu tidak bisa membunuh turunan terakhir mereka? Turunan terakhir si Taihap yang berjulukan Im Yang Sin Taihap memiliki kesaktian yang luar biasa, dia bisa memisahkan raganya sehingga menjadi dua, sehingga ilmuku mentah dihadapannya, sementara para pendahulunya tidak seperti itu, sehingga aku berhasil menewaskan mereka semua. H.M.H., sungguh menarik pasim Saijin, dan jika engkau dapat menguasai ilmuku, maka sudah jelas kamu akan bisa menghabisi nyawa turunan si Taihap tersebut. Aku kira juga demikian, hanya aku ragu, apakah ilmu sihirmu akan dapat mengatasi ilmu pemisah raga dari Im Yang Sin Taihap? Hehehe, hehehe, itu tergantung bagaimana engkau mengukur dirimu, jika engkau mengukur dirimu lebih hebat dari Im Yang Sin Taihap ataupun seimbang, maka ketahuilah bahwa seluruh kesaktianmu tidak akan dapat mencelakakanku, karena sebelum engkau mengerahkan kesaktianmu, engkau telah ada dalam kekawasan sihirku, kamu bergerak jika hanya kuperintahkan, dan itu akan berlaku jika selama aku dekat denganmu, kamu itu ibarat kambing yang akan kugiring kemana aku suka, dan sangat mudah jika aku ingin menyembelihmu, sahut Hoat Sutsian, pasim Saijin terdiam dan tidak menyangka akan kenyataan betapa sampai tiga hari ia dikuasai oleh sihir si kakek. Hoat Sutsian, jika aku berhasil membunuh Im Yang Sin Taihap, maka halangan terbesar misi Hek Tu akan lenyap, dan itu artinya kejahatan selamanya akan berada di atas kebaikan. Benar Pasim Saijin, dari dulu si Taihap adalah musuh utama bagi kita, Hek Tu selama ini terisolasi karena keberadaan si Taihap, dan jika benar bahwa si Taihap hanya tinggal turunan terakhir, maka alangkah sudah dekatnya kejayaan Hek Tu. Kalau begitu apa selanjutnya Hoat Sutsian? Kamu harus belajar ilmu dariku, dan saya yakin selama tiga atau empat tahun, kamu akan dapat menyempurnakan ilmu sihir yang kamu pelajari dariku. H.M.H., baiklah Hoat Sutsian, aku akan mempelajari ilmu yang kamu ajarkan. Hehehe, hehehe, baiklah dan hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah W.I.N.S.I.U.L.I.N., semu dibayangan rasa, selama satu bulan, dan makananmu selama sebulan adalah cacing tanah. Bagaimana kalau aku tidak makan? Tidak bisa, kamu harus makan setidaknya satu ekor satu hari, H.M.H., baiklah kalau begitu, semedi itu akan aku lakukan. Malam harinya Hoat Sutsian membawa Pasim Sajin memasuki sebuah goa yang ada di bukit sebelah barat dari pondoknya, goa itu cukup dalam sehingga membuat dalam goa remang-remang kurang cahaya, di dinding goa sebelah dalam ada liang sedalam tujuh meter, dan hanya bisa dimasuki dengan merangkak, liang itu amat gelap, kemudian bagian bawah liang ada lubung sedalam tujuh puluh senti dan panjangnya dua meter. Pasim Sajin, kamu lihat liang itu tanya Hoat Sutsian, Pasim Sajin mengangguk. Kamu masuklah dengan merangkak ke liang itu, dan di dalam liang itu akan kamu temui lubang sedalam tujuh puluh senti, lalu kamu baringkan tubuhmu di situ, ujar Hoat Sutsian. Baik, akan aku lakukan, sahup Pasim Sajin, lalu ia pun masuk ke dalam liang, dan setelah merangkak sedalam tujuh meter, lubang yang dikatakan Hoat Sutsian pun dijumpainya, lalu ia pun memberikan tubuhnya dengan posisi telentang, kemudian terdengar suara lapat-lapat. Dalam semedi ini dawamkan dalam hatimu perkataan kekuatan adalah kekuasaan. Pasim Sajin pun melapalkan ucapan itu dalam hati, sementara Hoat Sutsian kembali ke pondoknya, hari demi hari berlalu, setiap hari Hoat Sutsian datang secara ruh memberikan cacing sebagai makanan Pasim Sajin, pada malam ke-10 Pasim Sajin dalam semedinya didatagi lelaki tinggi besar dengan seguci arak yang besar dan sebuah buntalan. Apakah kamu mau minum arak? Tanya lelaki itu tentu, aku sangat suka arak. Kalau begitu minumlah, sahut lelaki itu sambil menuangkan arak itu pada sebuah cangkir yang, dan mengangsurkannya pada Pasim Sajin, Pasim Sajin menerima dan langsung menegak arak tersebut. Setelah Pasim Sajin minum, hahaha, hahaha, bagus, sekarang makanlah isi buntalanku ini, ujarnya sambil membuka buntalan, ternyata isi buntalan adalah kepala-kepala bayi, lelaki itu memukul kepala bayi itu hingga pecah dan otaknya berurai, otak itu ditaruh dalam sebuah wajan perak, kemudian memberikannya kepada Pasim Sajin, Pasim Sajin pun menerimanya, dan kemudian memakan otak bayi itu, rasanya asin dan anjir, tapi Pasim Sajin merasa tersedak, namun segera ia meminum arak dan mendorong makanan itu tertelan. Otak kepala bayi habis dimakan Pasim Sajin sebanyak tiga. Anak manusia, sungguh kamu telah lulus dalam hal ini, dan ketahuilah bahwa minuman arak akan menekan akalmu sehingga kamu menjadi berbuat tanpa pemikiran, otakmu adalah jatah perutmu, itulah simbetak bayi yang kamu makan ini, jadi kamu telah menjalani hidup sesuai hasratmu tanpa harus menimbang ini dan itu dengan akalmu, ujar lelaki itu dan kemudian lelaki itu pun hilang. Pada malam ke-20 Pasim Sajin didatangi seorang lelaki dengan wajah yang sangar dan bengis, lelaki itu memanggul ganda berduri, di samping lelaki itu sangar itu, dia juga sedang menyeret tiga orang, yakni seorang lelaki dan perempuan dan di gendungan perempuan itu ada bocah berumur tiga tahun. Pasim Sajin memperhatikan empat orang itu, lelaki sangar itu membentak dan menarik rantai yang mengikat kedua orang itu sehingga tubuh mereka jatuh di depan Pasim Sajin. Ini ganda, pegang dan gunakanlah ujar lelaki sangar itu apakah maksudmu aku harus membunuh ketiga orang ini? Terserah padamu, ada ganda di tanganmu, ada tiga manusia di depanmu, apa yang akan kamu perbuat? Jawab lelaki sangar itu, Pasim Sajin tanpa basa-basi langsung mengayun gada menghantam kepala si lelaki yang berwajah arif tersebut. Prak, kepala lelaki itu hancur remuk dan darah munkrat kemana-kemana, terdengar jeritan histeris si wanita, matanya memendang Pasim Sajin dengan penuh iba, dan, Prak, Pasim Sajin mengayunkan gadanya ke kepala suwanita, kembali darah munkrat dari kepala yang remuk pecah. Wanita itu tergeletak, dan kemudian si bocah duduk sambil senyum memandang Pasim Sajin dengan matanya yang bening polos, dan, Prak, kepala kecil bocah itu hancur luluh lantak dan darah pun munkrat membasai muka Pasim Sajin. Bagus anak manusia, kamu telah melakukannya dengan tanpa sedikit pun riskan dan sungkan, kamu telah ahlulus dalam hal ini, dan ketahuilah bahwa lelaki itu adalah simbol kearifan dan tanggung jawab, dan kamu tidak membutuhkan itu sehingga kamu membunuhnya, kemudian wanita itu adalah simbol harga diri, namun bagimu harga diri juga tidak diperlukan, sehingga kamu juga telah menewaskannya, dan bocah itu adalah simbol welas asih, namun bagimu welas asih juga tidak dibutuhkan, sehingga kamu pun membunuhnya, ujar lelaki berwajah sangar, dan kemudian menghilang. Dan pada malam ketiga puluh seorang wanita cantik mendatangi Pasim Sajin, beserta wanita itu ada tiga wanita, yang seorang sangat tua, yang kedua wanita dewasa, yang ketiga anak perempuan kecil, ketiga wanita itu berwajah buruk, ketiga wanita itu duduk di hadapan Pasim Sajin. Ketiga wanita ini ada di hadapanmu, apa yang hendak kamu lakukan, lakukanlah hujar perempuan cantik itu. Pasim Sajin menatap ketiga wanita di hadapannya, kemudian ia meraih anak perempuan kecil itu dan mempermainkannya dengan jalang, anak perempuan itu menjerit-jerit histeris, dengan brutal Pasim Sajin merjang anak kecil itu hingga mati, kemudian hasratnya disalurkan kepada wanita dewasa, wanita dewasa itu melayaninya dengan tidak kalah agresifnya, perhelatan dirahi itu sangat lama, sehingga si wanita mengerang-erang kesakitan, namun bagi Pasim Sajin wanita itu harus direjang dan dipermainkan sepuas-puasnya, akhirnya wanita itu lemas dan tidak kuat lagi dan kemudian tewas. Pasim Sajin meraih wanita tua itu dan melakukan hal yang sama, wanita tua itu pun megap-megap meracau dengan kotor, namun setelah sekian lama ia pun tewas, Pasim Sajin masih mempermainkan mayat si wanita tua tanpa henti, sampai sekian lama Pasim Sajin belum juga berhenti, tiba-tiba wanita cantik itu membuka pakaiannya dan dengan erotis melangkah ke arah Pasim Sajin, memeludak birahi setan Pasim Sajin melihat tubuh aduhai perempuan itu, dengan sigap Pasim Sajin memeluk wanita bertubuh hangat dan lembut itu, wanita itu dengan mesra dan penuh gairah melayani Pasim Sajin, entah sudah berapa lama mereka melakukan kemesuman itu. Kemudian si wanita tersenyum dan menolak tubuh Pasim Sajin. Bagus anak manusia, kamu telah lulus dalam semedi ini, ketahuilah bahwa ketiga wanita itu adalah simbel nafsu tanpa batas, dan ternyata kamu memulainya dari anak perempuan kecil dan berakhir pada wanita tua, itu artinya bahwa nafsu birahimu tidak mengenal indah dan cinta, dan nafsu birahimu juga tumbuh tanpa mengenal batas, dan aku adalah simbel akhir dari nafsu yang tiada batas, dengan nafsu itu kamu akan meraih keindahan dari segala rasa, puncak dari segala keindahan, ujar perempuan itu, dan kemudian menghilang. Setelah perempuan cantik itu hilang, tiba-tiba terdengar suara. Pasim Sajin keluarlah mendengar suara yang ia tahu suara Hoa Atsut Sian, Pasim Sajin pun bangkit dan merangkak keluar, setelah keluar dari liang, Pasim Sajin keluar dari dalam goa dan menemui Hoa Atsut di depan goa. Bagus Pasim Sajin, kamu telah melakukan semedi selama 50 hari, dan sekarang marilah kita kembali ke dalam pondok untuk mempersiapkan latihan kamu selanjutnya, ujar Hoa Atsut Sian, kemudian merekapan turun dari bukit dan kembali ke pondok. Pasim Sajin, persiapan latihanmu selanjutnya, kita harus mengumpulkan tujuh kepala binatang, binatang apa saja kah itu Hoa Atsut Sian? Kepala burung hantu, burung gagak, dan kelelawar, kemudian kepala anjing, kepala babi, kepala macan, dan kepala ular yang bisa terbang. Sepertinya akan sulit mengumpulkan tujuh kepala itu Hoa Atsut Sian. Benar, dan ini akan memakan waktu, dan yang sulit mendapatkannya hanya kepala ular terbang, keren ular itu tidak kita dapatkan di tempat ini. Dimanakah kita mendapatkan ular terbang? Kita hanya mendapatkan itu di pulau neraka, jadi besok berangkatlah menuju pantai laut kuning, dan berlayarlah ke pulau itu, dan saya akan gambarkan letak pulau itu padamu. Baiklah Hoa Atsut Sian, aku akan melakukan perjalanan untuk mendapatkan kepala ular itu. Keuletanmu memang luar biasa Pak Sim Sai Jin, dan juga ketahui lah bahwa selama dalam masa proses latihan ini, kamu harus menghindari pertempuran dengan apapun, jika saya mengalami pertempuran, apa yang akan terjadi tanya Pak Sim Sai Jin dengan nada heran. Jika kamu melanggar pantangan ini, maka kamu akan gila selamanya, dan kamu tidak akan lagi menyukai berhubungan dengan manusia kecuali hanya dengan binatang, jawab Hoa Atsut Sian, merinding bulu Roma Pak Sim Sai Jin mendengar akibat pantangan itu. Keesokan harinya Pak Sim Sai Jin berangkat menuju laut kuning, dia membawa peta pulau neraka, karena bahaya jika ia bertemu dengan orang, maka Pak Sim Sai Jin mengambil jalan yang sepi dan sunyi di lembah dan gunung. Medan perjalanan ini sangat sulit dan penuh halangan, oleh karena itu membuat perjalanan Pak Sim Sai Jin sangat lambat. Di sebuah bukit sebelah utara kota Changbun, dua orang sedang memanggang binatang buruan, keduanya adalah Hou Ciong dan Lueng Hwa, mereka adalah dua rekan Pak Sim Sai Jin yang juga melarikan diri dari hadapan Imbiang Sintaihap. Sebaiknya kamu menghilangkan warna tubuhmu, karena hal itu amat menyolok dan memudahkan bagi Imbiang Sintaihap untuk mengikuti jejak kita, ujar Lueng Hwa. H.M.H., benar juga, lalu kemanakah rencana kita selanjutnya untuk sementara ini kita harus sembunyi dulu? Kemana kita akan sembunyi? Kita akan ke tempatku di kota Ha'alar di wilayah timur, itu tempat yang aman bagi kita. Kalau begitu marilah kita lanjutkan, Sahutau Ciong, kemudian berangkatlah kedua orang dengan perjalanan yang sangat cepat. Selama perjalanan hubungan kedua dedengkot hektu itu semakin akrab, Lueng Hwa berumur 55 tahun sementara umur Ouchong 35 tahun, walaupun kedua umur mereka bebeda jauh namun hasrat untuk saling menyenangkan terjalin baik di antara keduanya, terlebih rasa senasib sepenanggungan dalam bayi-bayi yang ketakutan pada Imbiang Sintaihap. Enam bulan kemudian mereka sampailah di inteksan tempat Lueng Hwa dulunya menimba ilmu tempat yang indah dan menyenangkan, Gumam Ouchong. Apakah menurutmu kamu akan betah di sini Ouchong? Tentu, rasanya aku akan betah berada di sini, terlebih kamu-kamu berada di sisiku, hik, hik, jangan merayu Ouchong, aku ini sudah tua tentu tidak menarik lagi. Benar Eng Hwa kamu itu sudah tua, namun kamu tetap kelihatan cantik, bagian-bagian tubuh yang sensual masih menyimpan kobaran gairah yang melelapkan. Ah, sudahlah, sebentar lagi malam akan tiba, dan tempat ini akan berhalimun, jadi lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan untuk menghangatkan kita, aku sudah tidak kuat lagi mendengar rayuanmu, ujar Lu Eng Hwa, dengan senyum dengan helaan nafas yang memburu, Ouchong memeluk dan menggendong Lu Eng Hwa dan memasuki sebuah goa yang, di tengah keremangan dan gelapnya goa, kemersuman yang merupakan kebanggaan bagi kedua manusia nista ini berlangsung ngeriuh gairah. Keesokan harinya keduanya keluar dari dalam goa disambut matahari yang sudah naik tinggi, lalu keduanya menuju sumber air dan dengan canda nakal dua makhluk yang sudah tergolong tua itu mandi bersama, setelah itu keduanya mulailah membangun pondok untuk tempat mereka, dan selama dua minggu pondok itu pun dapat diselesaikan. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya Eng Hwa kita akan menetap di sini, dan melatih ilmu-ilmu kita. Pemikiran yang bagus, bahkan kalau dapat kita akan coba menggabung ilmu kita dan menciptkan jurus-jurus ampuh sebagai modal membalas dendam pada Imbiang Sintai Hap, sahut Ouchong. Benar sekali Ouchong, alangkah puas dan leganya jika kita dapat menghabisinya wa Imbiang Sintai Hap, penciptaan jurus itu akan kita saring dengan jelis sehingga merupakan inti sari dari kedua ilmu kita, yang tentunya akan memiliki keampuhan yang luar biasa. Kalau begitu marilah kita bertibu untuk mengambil inti sari ilmu kita, dan nantinya setelah itu kita akan rangkai menjadi sebuah jurus, sahut Ouchong, kemudian keduanya pun berdiri dan kemudian keduanya saling menyerang, ilmu-ilmu andalan dikeluarkan, dalam pibu tangan kosong yang memakan waktu 2 jam penuh, keduanya sudah melihat bagian-bagian inti gerakan lawan. Setelah itu keduanya mengeluarkan senjata, dua pedang saling berkeredapan menyabet di antara tubuh-tubuh yang bergerak lincah dan gesip, gulungan sinar pedang demikian menyilaukan, pibu dengan senjata ini berlangsung sampai sore hari, setelah itu keduanya berhenti dan menggeloso di tanah, Ouchong mendekati tubuh lueng HWA yang rebah mandi keringat, dan dengan nakal meremas tubuh lueng HWA. Air, ih, kamu nakal, jerit lueng dengan nada manja. Habis kamu mengemaskan eng HWA, bagian dadamu ini begitu menantang dan amat mengemaskan birahi. HMH, aku bau dan berkeringat. Justru karena keringat ini yang membuat lekuk tubuhmu menimbulkan rangsangan lebih. Ah, kamu ini ceriwis, tapi kalau pengen kenapa hanya dibicarakan, ayok mana tindakannya, tantang lueng HWA, mendengar itu Ouchong menunggangi lueng penuh gairah, menjilati seluruh tubuh lueng, sehingga membuat lueng HWA menggeliat-menggelinjang kenikmatan. Pesta gairah itu pun berlangsung sampai malam tiba, dan setelah itu mereka pergi membersihkan diri ke sumber air di tengah gelapnya malam, kemudian malam pun dilewatkan dengan kemesraan dan pelukan hangat serta perbincangan tentang hal-hal yang akan dilakukan esok dan rencana ke depan membalaskan dendam pada Imbiang Sintaihap. Kota Hehat yang ramai penuh kesibukan sebagaimana biasa, Siang Yang cerah itu sepasang pendekar memasuki kota, mereka adalah Wihai Liong Siang Yohun dan Siang Kuan Liukim, Liukim menggendong bocah laki-laki berumur 2 tahun, anak mereka yang bernama Yoseng. Wihai Liong Siang memasuki sebuah Lekan dan memasang Yohun memesan makanan untuk mereka, tidak lama kemudian pesanan pun dihidangkan, lalu keduanya bersantap dengan nikmat, demikian juga Yoseng yang disuapi ibunya, sementara asik menyantap makanan, terdengar suara tertawa dari sebuah meja yang diisi 4 orang lelaki tegap dan tampan. Memang wanita baru melahirkan mempunyai daya pikat yang luar biasa, hal itu sering kulihat pada wanita hamil sampai melahirkan. Jadi tuaku apakah hanya melihat tanpa mau mencicipi? Hahaha, hahaha, kucing manalah mau melewatkan mangsanya. Hahaha, hahaha, lalu kalau mangsa di depan mati ini bagaimana tuaku sahut mereka sambil tertawa? Yang ini sepertinya ranum dan nikmat, cantik yang luar biasa, jawan si tuaku. Hahaha, hahaha, tuaku sudah kemencer tidak ketulungan. Husk, kemencer ya tapi aku tetap dalam kendali, agar bunganan cantik penuh aroma mewangi tidak luluh lantak ketika ku petik. Hahaha, hahaha, tidak disangka ternyata tuaku romantis juga, hahah, sudahlah sekarang mari kita bicarakan ide selanjutnya, sahut si tuaku. Yohun dan Louis Kim tidak menggubris pembicaraan dan tetap dengan santapan mereka, setelah makan selesai. Kita akan menginap di sini untuk beberapa hari. Baiklah Hunko, dan sepertinya Seng Ji butuh istirahat yang cukup, setelah itu baru kita lanjutkan perjalanan. Baiklah Kin Moi, aku akan menyewa kamar pada pemilik likuan, ujar Yohun sambil bangkit dan mendekati pemilik likuan. Loh ya, kami mau menyewa sebuah kamar, apakah masih ada? Masih ada si cu, aping, antarkan tamu kita ke kamarnya jawab pemilik likuan sambil menyeru seorang pelayan, pelayan yang bernama aping itu datang menghadap dan menjurah kepada Yohun. Mari kong cu saya antar ke kamar, ajak aping, Yohun dan Louis Kim mengikuti si pelayan dan memasuki sebuah kamar yang cukup rapi dan besar. Suami istri itu pun istirahat, Louis Kim menidurkan anaknya Yohseng, sementara di atap kamar dua bayangan sedang mengintai ke dalam kamar, Yohun yang mengetahui gelagat tidak baik langsung keluar kamar dan melompat ke atas atap dan memergoki dua orang yang sedang mengintai. Sungguh perbuatan tidak sopan yang kalian lakukan ini, mengintai kamar orang lain, tegur Yohun, kedua orang itu terkejut karena tidak menduga mereka akan dipergoki suami perempuan yang mereka intai. Mari kita robohkan suaminya dulu teriak seorang dari keduanya, keduanya merangsak menyerang dengan ganas dan bertubi-tubi, Yohun dengan tenang berkelit, gerakannya luar biasa ringan, setelah sepuluh jurus berlalu, Yohun mulai membalas serangan, dengan tidak kalah hebatnya membangun serangan-serangan dasyat sehingga membuat kedua orang itu kalang kabut dan terdesak, keduanya melompat ke bawah hendak melarikan diri, namun bayangan Yohun selalu mengintai keduanya. Buk, Des, sebuah pukulan mengenai seorang dan sebuah tendangan menghantam pundak yang lain, kedua pengintai terjungkal dan ambruk, Ketika hendak bangkit, dua buah tamparan keras mengenai kedua wajah pengintai, kembali mereka ambruk ke tanah, kemudian dua bayangan yang lain datang membantu, namun sekali berpoksa Yohun menghindar dan dengan kecepatan kilat menyusulkan serangan mematikan. Rak, Buk, kepala seorang dari lawannya hancur remuk hingga orang itu tewas seketika sementara yang lain dadanya berguncang akibat pukulan geledek Yohun, tiga orang itu menggeloso tidak berdaya sementara satu dari mereka tewas. Siapakah kalian yang menyimpan niat jahat kepada kami? Tanya Yohun, ketiga orang itu terdiam dan meringis kesakitan. Ampunkan kami, Taihab, kami hanya iseng. Iseng yang tidak sopan dan hendak berbuat tidak senonoh dengan istri orang, begitu maksudmu bentak Yohun. Maaf Taihab kami jera dan tidak akan mengulang lagi, sahup pimpinan dari empat orang itu. Katakana siapa kalian? Kami hanya anak buah Hektiaw Bukoan. Apakah kau sumu tidak mengajarkan tata kerama pada kalian, sehingga kalian berbuat tidak patut maafkan kami Taihab? Baik kali ini kalian dimaafkan, dan kalau lain kali, kita bertemu dengan hal seperti ini, kalian akan kuhajar sampai tewas. Pergi kalian sahuti Yohun, tiga orang itu bangkit dan dua orang dari mereka membawa kawan mereka yang tewas. Yohun kembali ke kamar mereka. Siapa mereka? Tahun kotanya Lui Kim sambil turun dari ranjang dan mendekati suaminya. Mereka murid nakal dari Hak Tiwau Bukoan, jawab Yohun. Sudah, marilah kita istirahat ajak Lui Kim sambil meraih tangan suaminya. Keduanya lalu berdiri dan naik ke atas ranjang, dengan seulas kemesraan suami istri itu menjemput tidur. Keesokan harinya ketika Ui Hai Leong Siang sedang makan segerombolan orang mendatangi Likoan. Mana orang yang sudah berani lancing pada Hak Tiwau Bukoan tanya seorang lelaki gagah dengan ada marah. Itu mereka suheng jawab salah seorang yang dipecundangi Yohun tadi malam, dengan muka marah Yohun bangkit. H.M.H., ternyata permintaan maaf kalian semalam hanyalah untuk menyelamatkan diri, kalian akan menerima akibat keculasan kalian, ujar Yohun melangkah mendekati sepuluh orang itu. Heh, kamu yang telah menewaskan satu suteku, jadi kamu harus membayarnya dengan nyawamu bentak pimpinan rombongan. Katakan, apa kamu kau suh dari Hak Tiwau Bukoan tantang Yohun? Benar, jadi kamu akan menerima akibat binasa karena berani berurusan dengan saya. Bagus, kalau begitu jangan banyak bacot, terimalah ini tantang Yohun sambil menyerang, si kau suh berkelit dan membalas menyerang, namun serangan Yohun demikian cepat dan berbahaya, si kau suh terus mengelak dan membalas, si kau suh tidak menyangka bahwa lawannya ini luar biasa. Si kau suh dengan mengerahkan seluruh kepandayan mencoba mengimbangi serangan Yohun yang lincah dan kuat, pada jurus ke-40, si kau suh harus rela menerima sebuah tendangan yang bersarang di perutnya. Des, hahgak, tubuh si kau suh terlempar 3 meter, badannya ambruk ke tanah dengan perut mual, si kau suh muntah, lalu dia berdiri. Serai Aang, teriaknya kepada sute dan anak buahnya, sembilan orang yang mengikutinya langsung menyerang mengeroyok Yohun, Yohun tanpa memberi hati langsung menampari kepala pengeroyoknya, sehingga dalam waktu setengah jam sembilan orang itu roboh tidak berdaya sambil meringis kesakitan, dan dua dari mereka tidak dapat ditolongan karena keduanya tewas setelah menerima tamparan tangan Yohun. Si kau suh terbelalak tidak percaya, bahwa lawannya ternyata demikian sakti, si kau suh langsung mengindar dan menyikir melarikan diri, tujuh anak buahnya berusaha lari juga, namun lima dari mereka terpaksa ambruk lagi karena serangkum pukulan sakti Yohun menerpa mereka. Kalian tidak akan kemana-kemana, cepat kalian bawa saya ke perguruan kalian bentak Yohun, lalu lima orang itu membawa tiga mayat rekan mereka dan terpaksa mengikuti perintah Yohun membawa pendekar itu ke bukaan mereka. Sesampai di bukaan tiga puluh orang mencegat mereka. Cepat kalian panggil kau suh kalian, kalau tidak akan kuhancurkan bukaan kalian ini bentak Yohun, tiga puluh orang itu mengurung Yohun. Serang teriak salah seorang dari mereka, Yohun merasa gemas, sehingga gerakannya yang luar biasa semakin gencar menjatuhkan para pengeroyoknya, dan dalam lima gebrakan empat orang sudah ambruk tidak bernyawa. Pengeroyoknya terus merangsak maju, bagi Yohun lawan ini bagi kantau lunak, bergerak cepat dengan kepalan pukulan geledek yang luar biasa, tubuhnya bergerak gesit di antara senjata lawannya, dan pukulannya yang luar biasa dalam setiap gerakan mendapatkan korban, sehingga dalam dua puluh jurus, tujuh orang roboh tidak bernyawa dan empat orang luka parah, akhirnya sisanya melarikan diri. Yohun masuk ke dalam bukaan dan membakar tempat itu, setelah api berkobar Yohun kembali ke likaan, sementara Louis Kim menunggu suaminya sambil bermain dengan Yohseng. Apa yang kamu lakukan dengan mereka Hunko? Bokoan mereka saya beker, biar tahu rasa mereka, jawab Yohun dengan kesal apa kita akan meninggalkan kota Hehat, atau bagaimana Hunko? Kita dua hari lagi di sini untuk mengistirahatkan Seng Ji, jawab Yohun. Peristiwa itu menjadi bahan pembicaraan warga, terbakarnya bukaan Hek Tiaw disambut rasa lega warga yang merasa tertindas dengan kesewenang-wenangan perguruan itu, dan julukan Wihai Leong siang makin dielukan orang. Dua hari kemudian Wihai Leong siang meninggalkan kota, namun baru setengah hari perjalanan dari pintu gerbang kota empat orang lelaki gagah mencegat mereka. Apa kalian Wihai Leong siang? Benar, dan ada apa maksud kalian mencegat kami? Jawab Yohun. Kalian telah menghina bukaan sute kami, dan kamu harus menerima balasannya, HMH, katakan siapa kalian sahut. Yohun tenang. Kami adalah murid kepala Pah Sim Sai Jin. Oh, ternyata kalian adalah sebaran momok busuk dari Pah Sim Sai Jin, majulah kalian biarku hajar. Pertanyang Yohun, empat orang itu melabrak Yohun, gerakan mereka luar biasa, dan serangan mereka demikian gencar dan saling melengkapi, namun walaupun demikian Yohun tidak gugup, dengan cekatan dia membendung serangan empat lawannya, selama empat puluh jurus Yohun masih membaca kekuatan lawan, Louis Kim yang duduk bersandar di sebuah pohon merasa tenang melihat bahwa suaminya tidak akan kalah. Empat puluh jurus kemudian Yohun mengubah gerakan bertahan dan membangun serangan-serangan yang lumayan gencar, empat lawannya berusaha mengimbangi dengan mengerahkan seluruh kemampuan, dua puluh jurus kemudian Yohun sudah mulai mendesak empat lawannya, ilmu Pelek Jiu menggutarkan pertahanan empat lawannya, sehingga sebuah pukulan telak menghantam lambung seorang lawannya, lawannya terpapar dan berusaha tidak jatuh, dan tiga lawannya serempak membalas, namun ilmu Yohun memang luar biasa, dua senjata dikebas dua tangannya yang mengandung hawa sakti sehingga melengceng dan sebuah tendangan mengenai perut seorang lawannya, orang itu ambruk dengan perut mulas, dia hendak berdiri. Namun tidak kuasa karena dia kembali limbung sebab perutnya sangat sakit melilit, dua orang sudah tidak berdaya, dan dua orang lainnya masih gencar merangsak maju. Yohun tiba-tiba menyentil pergelangan tangan seorang lawannya, sehingga pedangnya jatuh dan sungguh hebat, gagang pedang disambut tendangan Yohun sehingga pedang itu meluncur cepat dan cap, buk, pedang itu menancap di paha seorang lawannya yang tidak menduga, dan sebuah pukulan menghantam muka lawannya yang kelepasan pedang, keempatnya menggeloso di tanah dengan wajah kesakitan bercampur takut dan jerih. Ui Hai Leong Siang meninggalkan mereka. Ternyata sebaran anak buah Pasim Sajin yang berulah, Gumam Yohun. Benar dan itu merupakan usaha terakhir dari Pasim Sajin dalam menyelamatkan prinsip yang diajarkannya. Sungguh manusia durjana itu alat dan ulet, dan terakhir kita dengar dia melarikan diri dari hadapan Im Yang Sintai Hab, Sahut Yohun. Dan besar kemungkinan ia akan kembali lagi membangun tirani di Tionggoan, ujar Lui Kim. Kita waspadai saja perkembangannya, Sahut Yohun, kemudian mereka mempercepat lari mereka. Tiga bulan kemudian mereka sampai di kota Sinyang. Sebaiknya kita menetap saja di sini Hun Ko, ujar Lui Kim. Benar Kin Moi, aku juga berpikiran begitu, karena menurut saya tempat ini sangat cocok untuk menetap, Sahut Yohun, sejak hari itu Ui Hai Leong Siang menetap di kota Sinyang dengan usaha dagang rempah-rempah dan membesarkan Yohseng. Setahun kemudian Lui Kim hamil, alangkah bahagianya rasa suami istri itu, suatu hari Yohun sedang melayani para pembeli, dan di antara mereka ada seorang perempuan cantik. Ketika tiba giliran perempuan itu, Yohun heran karena perempuan itu hanya tersenyum padanya. Sio Chia, apakah yang hendak Anda beli? Tidak ada yang mau saya beli, jawab perempuan itu. Kalau begitu apakah maksud Sio Chia datang kemari? Saya tertarik dengan Tai Hab, sahup perempuan itu, Yohun terkejut apa maksudmu Sio Chia? Saya tertarik dengan Anda, apakah itu kurang jelas? Sio Chia pergilah dari tempat ini, aku sedang sibuk, ujar Yohun, saat itu Lui Kim keluar ada apakah Hunko? Apakah dia itu istrimu selawanita itu? Benar saya adalah istrinya, dan kamu ini siapa sahut Lui Kim tegas, perempuan itu tersenyum sungguh serasi Ui Hai Leong Siang. Apakah maksudmu Nona memuja-muji kami? Tanya Lui Kim penuh selidik. Aku datang dengan damai, baiklah lain kali aku akan datang lagi, sahut wanita itu, dan kemudian pergi dari tempat itu. Apakah Hunko tidak mengenalnya? Tanya Lui Kim. Aku tidak meneganalnya, dan sikapnya sangat aneh, jawab Yohun. Aku yakin perempuan itu asuhan dari Pasim Sai Jin, ujar Lui Kim bagaimana Kim Mui meyakini hal itu. Dari caranya mengutarakan maksudnya, aku mendengar ketertarikannya pada Mungo Ngo, dan ungkapan itu bagi seorang perempuan sangat vulgar dan memalukan, jawab Lui Kim. Sudahlah, untuk apa memikirkannya, sebaiknya kamu gantikan aku menjaga Tuk, karena aku mau menemui saudara lu. Semalam dia berkata bahwa kiriman rempah-rempah dari kota Tiansan akan sampai hari ini, jadi saya mau mengambil persediaan rempah-rempah. Baiklah Hunko, kalau dapat jangan sampai malam, aku sudah memasak makanan kesukaanmu untuk kita makan bersama, sahut Lui Kim, Yohun mengangguk dan keluar dari toko. Yohun di tengah jalan berpapasan dengan wanita cantik itu eh, kamu lagi nona, selah Yohun terkejut. Benar Tihab, aku sengaja menemuimu. Nona, kamu ini siapa dan apa maumu dengan keganjilan sikapmu ini? Tanya Yohun agak kesal, wanita itu tersenyum. Aku adalah K.H.U. In Hong. Dari manakah asalmu K.H.U. In Hong dan apakah benar kamu adalah asuhan dari pasim sajin H.M.H. Kenapa kamu menduga seperti itu? Tanya K.H.U. In Hong. Karena istri saya mengatakan, bahwa ungkapan kamu itu terlalu tabu untuk seorang perempuan, dan hanya perempuan dari golongan hitam yang tidak mengenal tata bicara. Hik, hik, dugaan istrimu memang benar, aku adalah murid dari Imkan Kok Sian Lisen. Pantas kalau begitu, lalu apakah kamu akan memaksakan ketertarikanmu pada kutanya Yohun langsung dengan sikap tenang? Hik, hik, luar biasa sekali kamu Haunku. Sudahlah nona, kamu ini nampak saya sudah berumur, dan saya juga demikian, sangat kekanak-kanakan sikapmu ini, Tegur Yohun. Bukankah cinta tidak mengenal batasan Hunko, aku memang sudah berumur namun sampai hari ini aku belum menikah. Dan aku sudah menikah, bahkan sudah punya anak, jadi kamu ini salah, karena akan mengganggu kenyamanan keluarga ku. Hunko beberapa tahun yang silam aku bertemu dengan Im Yang Sintai Hab, dan dikatakannya bahwa cintaku hanya sebatas birahi, selama ini aku berpikir apakah demikian, dan kemungkinan besar apa yang dikatakannya itu benar, namun aku sekarang melihatmu, dan aku hanya ingin perhatian sedikit darimu di samping istrimu, bukankah itu tidak semata metu karena birai? In Hang, untuk apa kamu mencari perhatian sedikit dari seorang lelaki, jika kamu bisa mendapatkan perhatian penuh, kamu ini cantik walaupun kamu sudah berumur, namun saya yakin banyak lelaki yang masih sendiri akan suka padamu. Tapi tidak ada yang seperti kalian dari golongan Tai Hab, aku hanya ingin mencari pasangan yang mendapat perdikat Tai Hab. Kenapa harus Tai Hab, nona kahau? Karena Tai Hab akan dapat mengayomi diriku yang terlunta-lunta, sejak Im Yang Sintai Hab menilaiku, aku jadi merasa berkecil hati, dan ingin menunjukkan bahwa cintaku juga memiliki prinsip yang suci, dan itu dapatku wujudkan dalam bayangan dirimu Tai Hab. Tidak demikian harusnya nona kahau, penilaian dari Im Yang Sintai Hab padamu, memang benar dan kamu juga mengakuinya, dan berakibat baik bahwa hatimu terpicu untuk lebih baik, namun nona kahau, kalau benar prinsip cintamu suci, janganlah dilandasi rasa kecil hati, karena itu tidak akan bertahan. Jadi harusnya bagaimana Tai Hab? Sebagai pemicu, kecil hati boleh-boleh saja, tapi seharusnya lama-kelamaan prinsip cinta dilandasai kesadaran bahwa memang demikianlah kebenaran dari prinsip cinta, yakni tidak semata metubirahi, dan hal ini dapat kita ukur. Bagaimana mengukurnya Tai Hab? Cinta yang berlandaskan karena terpicu dari rasa kecil hati, sehingga ingin menunjukkan bahwa Anda tidak sebagaimana yang dinilai, jika cintamu saya tolak, maka cintamu itu akan menjadi bumerang bagimu untuk bertindak tidak baik karena kecewa, tapi jika karena kesadaran, apapun jawaban saya maka kamu aku tetap merasa lega, dan tetap memegang prinsip kebenaran dan kesucian cintamu. Bagaimana jika aku menolak cintamu, akankah timbul kekecewaan? Tanya Yohun dengan nada ibad, sejenak Kahu Hangin terdiam dan menunduk, terasa hatinya teriris sakit, kemudian Hangin menatap wajah Yohun, tatapan itu berkilat, tiba-tiba Yohun berkata, Nona KHU, maukah kamu mendengar saranku mendengar itu matu yang berkilat itu meredup, katakanlah apa saramnu itu. Saya melihat bahwa kamu sangat mencintai Im Gyang Sintaihap. Bagaimana kamu berkata demikian walal Im Gyang Sintaihap menilai lain? Mungkin saat ia mengatakan hal itu memang benar, namun saat ini aku melihat sebaliknya, maksudmu apa Tihap? Apa yang kamu ingin tunjukkan sebenarnya bukan pada siapa-siapa melainkan kepada Im Gyang Sintaihap sendiri, jika engkau sabar dan kuat maka kamu akan mendapatkan lahanan cinta sucimu pada diri Im Gyang Sintaihap. Apakah menurutmu hal itu bisa terjadi? Tihap sangat bisa jadi Nona KHU. Kenapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Tihap? Nona KHU, si Tihap sangat unik memahami cinta, salah satunya adalah prinsip berbagi cinta selama ia pada prinsip benar dan seimbang, apa yang kamu tawarkan pada saya dengan istilah mengambil sedikit tempat di samping istri saya, satu hal sering terjadi pada turunan Kim Heng Tihap, jadi tawaranmu itu akan mendapat peluang yang besar di hadapan si Tihap, hanya kamu butuh kesabaran sehingga bertemu dengan Im Gyang Sintaihap, dan tanpa kamu katakan pun itu pada si Tihap, dia akan melihat dan mengetahuinya. Sepertinya Tihap sangat mengenal si Tihap. Bagaimana tidak Nona KHU, kita ini hidup dengan bayang-bayang Kim Hong Tihap dan turunannya, keunikannya, kebijaksanaannya, kepiawayanya dan kebaikannya. Saranmu sangat mengenal dalam hati saya Tihap. Syukurlah kalau demikian Nona KHU, jadi bersabarlah dan carilah Im Gyang Sintaihap, pada pertemuan kalian yang kedua, saya yakin kamu akan melihat kebenaran yang aku katakan. Baiklah Tihap, dan terima kasih, ujar KHU Hang Nen dan segera berlalu dari hadapan Yohun, Yohun tersenyum sambil melanjutkan perjalanannya menuju ke Diaman Silu. Setelah urusannya dengan Silu selesai, dengan buru-buru Yohun kembali ke rumahnya karena malam sudah tiba, sesampai di rumah, istrinya menyambut dengan mesra. Maaf Kim, saya sedikit terlambat, ujar Yohun. Tidak apa Hun ke, malam pun baru saja tiba, jadi sekarang marilah kita makan sahut Lui Kim, Yohun duduk dan makanan pun dihidangkan istrinya, kemudian keduanya pun bersantap malam. Ketika keduanya di atas peraduan, sebelum tidur biasanya ada saja hal yang mereka bicarakan sambil bermesraan. Kim Wai tahukah kenapa saya terlambat? Tidak Hun ke, memangnya kenapa Hun ke terlambat. Di tengah jalan saya berpapasan dengan wanita yang mendatangi toko kita tadi siang, H.M.H., dia lagi, sungguh tidak mempunyai rasa malu, celah Lui Kim. Nanti dulu Kin Moi, kita tidak seharusnya mencela demikian, tapi malah harus ibah padanya, ujar Yohun, Lui Kim menatap dalam pada suaminya. Bagaimana maksudnya Hun ko? Perempuan itu adalah K.H.U. Hang In, murid dari Im Kan Kok. Sian Li Sam dia itu tertaut hati dengan Im Yang Sintai Hap, namun sepertinya cintanya tertolak. Lalu bagaimana kita ibah? Terlebih dia adalah pentolan Hek Tu, cinta ditolak memang menyakitkan, namun untuk ibah pada pentola Hek Tu untuk masalah itu, merupakan hal yang aneh. Ujar Lui Kim tegas dengan nada sedikit tidak senang, Yohun mendengar nada suara istrinya jadi tersenyum. Kim Moi, kalau ceritanya hanya sampai di situ, mungkin benar apa yang Kim Moi sampaikan, memangnya ada lagi yang lain selalu Lui Kim. Ada, dan itulah yang menyebabkan kita ibah padanya, apa itu Hun Ko tanya Lui Kim penasaran. Hang In itu tertolak karena Im Yang Sintai Hap menilai cintanya hanya sekedar birahi, oleh karena itu ia berkecil hati dan terpicu untuk menunjukkan bahwa cintanya bukan sebagaimana telah dinilai, dia terpaut dengan saya, dan rasa suka itu tidak ada keinginan mutlak untuk memiliki saya, bahkan dia hanya meminta sedikit perhatian dari saya di samping kamu. Enak saja dia, dengan meminta seperti itu, itu artinya dia mau merusak keluarga kita, selalu Lui Kim lantang dengan nada tidak senang. Mungkin saja, tapi itukan jika aku menerimanya, sahut Yohun, Lui Kim terdiam dan menatap dalam ke mata suaminya, Yohun dengan senyum mesra mengecup mata istrinya dan berkata, aku tidak menerimanya Kim Moi, dan ketika keberikan padanya saran, pada saat itulah aku ibah padanya, apa yang Hun Ko sarankan padanya? Aku menyarankan supaya dia bersabar dan berusaha menemukan Im Yang Sintai Hap, kenapa Hun Ko menyarankan seperti itu? Karena perlakuannya kepada kita hanya supaya Im Yang Sintai Hap tahu bahwa ia tidak seperti yang dinilai, saya melihat betapa seorang didengkot Hektu, dapat berubah halau karena kepincu cinta, dan penolakan yang diterimanya mengakibatkan motivasi baik dalam memahami cintanya kepada Im Yang Sintai Hap. Apakah dia menerima saran dari Hun Ko? Ya, dia sangat menerima saranku, dan beli nari semangat hidup yang tadi redup karena penolakanku sekana dapat pegangan dan bersinar lagi. Bagaimana bisa begitu Hun Ko? Karena aku meyakinkan dirinya bahwa peluang cintanya sangat besar jika dihadapkan kepada Im Yang Sintai Hap. Maksudnya bagaimana Hun Ko? Cinta Sintai Hap Kim Mu adalah type yang unik dan luar biasa, para istri-istri mereka sangat merasa lega jika ada wanita lain yang mengambil tempat di sisi mereka. Jika sudah demikian, bukankah Hang In memiliki peluang yang besar kalau hanya untuk meminta tempat di hati Im Yang Sintai Hap? Jawab Yo Hun, Lui Kim Manggut Manggut Terima kasih telah menonton!